Cersil api di bukit menoreh jilid 222. Untuk beberapa lama mereka telah menunggu sambil berbicara tentang banyak hal. Terutama tentang gelagah putih. Sabung sari yang tidak tenang menunggu berkata, apakah tidak sebaiknya kita mencarinya? Mudah-mudahan ia tidak mengalami kesulitan. Tetapi jika kita mencarinya, mungkin akan berselisih jalan berkata Agung Sedayu. Lalu, tetapi jika terlalu lama ia tidak kembali, maka kita memang akan mencarinya. Namun aku masih tidak terlalu mencemaskannya, karena hal itu terjadi di tanah perdikan ini. Hampir semua orang di tanah perdikan ini sudah dikenalnya. Sedangkan jika terjadi sesuatu, maka tentu akan terdengar kentongan dalam nada-nada tertentu. Namun ternyata malam tetap sepi. Tidak ada suara isyarat apapun, sementara gelagah putih tidak segera pulang. Tetapi pada saat Agung Sedayu mulai mempertimbangkan untuk mencarinya, maka tiba-tiba saja gelagah putih telah kembali. Ada apa bertanya Agung Sedayu? Gelagah putih pun menceritakan apa yang dilihat dan dialaminya. Namun ia pun mengatakan, bahwa Tano lebih senang dianggap jatuh tergelincir di sungai daripada berkelahi tentang perempuan. Kiyai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, syukurlah jika tidak terjadi sesuatu atau persoalannya tidak akan berkelanjangan. Dengan demikian agaknya kedua belah pihak sudah menganggap persoalannya telah selesai. Ya Kiyai jawab gelagah putih, kedua belah pihak telah menganggap persoalannya telah selesai. Tanu justru berusaha untuk menyembunyikan peristiwa yang telah terjadi itu. Syukurlah. Kiyai Gringsing masih menyambung, agaknya anak-anak yang telah menangkap Tanu itu pun sudah menjadi jerah. Tetapi apakah Tanu tidak memerlukan pengobatan? Tadi ia masih dapat berjalan sendiri memasuki mulut lorong jawab gelagah putih, tetapi baiklah. Besok aku akan menengoknya. Mungkin ia memang memerlukan pengobatan, karena ia mengalami perlakuan yang kasar dari beberapa orang anak muda yang kuat. Sebaiknya kau besok memang melihatnya berkata Agung Sedayu, selagi Kiyai Gringsing ada di sini. Baik Kakang jawab gelagah putih. Nah, sekarang kita semuanya akan beristirahat. Sebentar lagi langit akan menjadi merah oleh cahaya fajar berkata Sekar Mirah. Gelagah putih mengangguk sambil menjawab, baik Mbokayu. Aku memang merasa sangat letih. Demikianlah, maka orang-orang yang menunggu gelagah putih di ruang dalam itu pun kemudian telah pergi ke bilik masing-masing. Sementara itu Sabung Sari sempat berdesis, hampir saja kita mencarimu. Gelagah putih tersenyum. Katanya, untunglah kalian belum berangkat. Namun dalam pada itu, demikian gelagah putih berbaring, terdengar pintu biliknya diketok perlahan. Siapa bertanya gelagah putih? Aku. Sudah waktunya kita pergi ke sungai menutup liri dan terdengar jawaban di luar pintu. Ah! Gelagah putih berdesah, pergilah sendiri. Aku letih sekali. Aku ingin tidur. Jangan malas, aku guyur kau dengan air bentak suara di luar pintu. Gelagah putih yang memang ingin tidur memang tidak mau bangkit dari pembaringannya. Katanya, jika kau tidak pergi, aku gelitik kau sampai pingsan hi. Bukankah biasanya kau pergi sendiri? Anak itu terdiam. Namun kemudian ia pun menggerutu, pemalas. Gelagah putih tidak menyaut. Namun ia pun tetap memejamkan matanya. Tetapi ia masih mendengar anak itu berkata, Jika aku mendapat banyak ikan, kau tidak boleh ikut makan. Gelagah putih sama sekali tidak menjawab. Ia mendengar langkah anak itu menjauh. Memang ada juga perasaan iba. Tetapi ia benar-benar malas untuk bangun lagi dan turun ke sungai. Pagi-pagi gelagah putih sudah bangun. Ternyata yang lain pun segera terbangun pula dan bergantian pergi ke pakiuan. Ketika gelagah putih pergi ke sumur, Maka dilihatnya anak yang turun ke sungai itu bersungut-sungut sambil membersihkan sekepis ikan. Bukan main desis gelagah putih, kau mendapat ikan sebanyak itu? Tetapi kau tidak akan ikut menikmatinya. Jawab anak itu, aku akan minta Nyi Sekar Mirah untuk membuat pecel lele. Gelagah putih tersenyum. Katanya, nanti aku akan merampokmu. Aku senang sekali pecel lele. Hi, tetapi bukankah semalam aku ikut membuka peliridanmu meskipun tidak ikut menutupnya? Dengan demikian aku harus mendapat bagian seperempat dari sekepis ikan itu. Seperempat anak itu terbelalak, siapa yang menentukan jumlah itu? Gelagah putih tertawa. Ia pun kemudian telah memegang senggut timba dan mengambil air untuk mengisi gentong di dapur. Agung Sedayu yang telah berada di kebun untuk membersihkan dedaunan kering yang runtuh telah bersepakat dengan Kiai Gringsing dan Kijaya Raga, bahwa mereka harus dengan segera menilih keadaan gelagah putih. Mereka tidak tahu, gerak apakah yang ada di dalam diri anak muda itu. Jika gerak dan getar itu merugikan kemampuan dan ilmunya, atau mungkin kurang sesuai dengan keadaan yang menjadi landasan ilmunya, maka harus diusahakan agar keadaan itu tidak berlarut-larut. Karena itu, maka ketika kerjanya sudah selesai, maka Agung Sedayu pun segera membenahi dirinya. Mandi dan minta agar Sekar Mirah menyiapkan makan bagi mereka. Kami akan memanfaatkan hari ini untuk menilih keadaan gelagah putih berkata Agung Sedayu. Sekar Mirah pun telah tanggap pula. Karena itu, maka ia pun dengan cepat telah menyiapkan makan bagi Agung Sedayu dan tamu-tamunya. Aku akan membuat pecel lelan nanti siang saja berkata Sekar Mirah, pagi ini aku akan membuat kuluban lebih dahulu. Ternyata anak yang membersihkan ikan itu memang belum selesai, sehingga karena itu ia menjawab, Baiklah Nyi. Kebetulan sekali sehingga aku tidak tergesa-gesa. Sekar Mirah tidak menghiraukannya lagi. Ia pun segera bekerja di dapur dengan cekatan. Setelah makan pagi dan beristirahat sejenak, maka Agung Sedayu telah minta kepada gelagah putih untuk mempersiapkan diri. Kita ingin segera mengetahui apa yang terjadi atas dirimu berkata Agung Sedayu. Ya kakang jawab gelagah putih, aku tidak sempat bertanya kepada Raden Rangga sebelum pergi, apa yang telah dilakukannya. Pergilah ke Sanggar. Bersiaplah. Kami akan menyusul kemudian berkata Agung Sedayu. Gelagah putih pun kemudian telah mendahului pergi ke Sanggar. Sudah lama tidak berada di Sanggar itu. Karena itu, maka rasa-rasanya ia ingin mengenali kembali, perabot yang terdapat di Sanggar itu. Beberapa balok kayu yang memujur dan bersilang. Patok-patok yang dibuat dari batang gelugu yang tidak sama tingginya. Kemudian semacam jembatan tinggi yang merentang di atas patok-patok itu. Beberapa jenis senjata dan beberapa jenis batu. Dari batu putih yang lunak, batu padas dan batu karang yang tajam serta batu hitam yang keras seperti baja. Gelagah putih memandangi semua itu dengan kepala yang terangguk-angguk. Seperti seseorang yang telah lama meninggalkan sesuatu yang akrab untuk waktu yang lama dan kemudian dijumpainya kembali. Namun akhirnya gelagah putih itu duduk di atas sebuah batu di sudut Sanggar itu. Gelagah putih sendiri tidak tahu bagaimana hal itu dapat terjadi. Mungkin karena ia memang terlalu letih karena ia hanya sempat tidur sejenak di malam sebelumnya. Sementara itu ia baru saja menempuh perjalanan yang berat dan menegangkan. Diluar sadarnya gelagah putih itu telah memejamkan matanya. Angin yang bertiup dan menyusup di selah-selah rusuk-rusuk dan atap Sanggar itu rasa-rasanya begitu sejuknya. Metu gelagah putih memang hanya sesaat saja terpejam. Ketika ia terkejut dan bangkit, ternyata belum seorang pun yang datang menyusulnya. Sementara itu sebuah lingkaran bayangan cahaya matahari yang menyusup di selah-selah tulang-tulang kayu dan gebiok Sanggar itu belum bergeser lebih dari sepanjang ibu jarinya. Namun rasa-rasanya ia telah berada di dunia mimpi untuk waktu yang lama. Rasa-rasanya ia telah mengulangi apa yang telah dilakukannya untuk menerima getaran ilmu dari Raden Rangga yang lemah. Getaran itu telah menjalar dan menyusup di selah-selah kulit dagingnya. Dalam mimpi gelagah putih mendengar Raden Rangga berkata, Jangan takut bahwa getaran itu akan menyentuh ilmumu yang telah mapan di dalam dirimu dalam arti yang kurang baik. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Mimpi itu begitu jelasnya. Namun gelagah putih pun kemudian menduga bahwa mimpi itu datang karena ia terlalu memikirkan anak muda yang aneh itu. Gelagah putih merasa sangat kecewa bahwa ia tidak sempat mendapat penjelasan Raden Rangga tentang ilmu yang ditinggalkannya, sehingga hampir setiap saat ia memikirkannya. Bahkan rasa-rasanya ia memang berharap untuk dapat bertemu dengan Raden Rangga itu. Dan mimpi itu pun agaknya merupakan bayangan dari keinginannya itu. Gelagah putih masih berdiri tegak. Dicobanya untuk mengerti tentang dirinya sendiri. Ketika tiba-tiba ia melenting dan hinggapi di atas sebuah patok batang gelugu, rasa-rasanya tubuhnya memang lebih ringan. Beberapa kali gelagah putih mencobanya. Setiap kehendak untuk melakukan sesuatu ternyata mempunyai pengaruh langsung pada tubuhnya dan pada sikap yang diambilnya. Rasa-rasanya jalur-jalur arus kehendaknya dengan sendirinya telah menyentuh simpul-simpul syarafnya dan bahkan mengungkit ilmunya. Gelagah putih menghentikan pengamatannya atas dirinya sendiri ketika ia mendengar suara beberapa orang mendekati sanggar. Sejenak kemudian, maka pintu sanggar itu pun terbuka. Kiai Gringsing, Kijaya Raga, Agung Sedayu dan Sabungsari telah memasuki sanggar itu. Sejenak kemudian, maka sanggar itu pun telah ditutup dan diselarak dari dalam. Sedangkan Sekar Mirah yang sebenarnya juga ingin melihat perkembangan ilmu gelagah putih terpaksa tidak dapat ikut berada di dalam sanggar karena ia harus sibuk di dapur. Bagaimanapun juga ia adalah seorang istri di rumah itu. Apalagi ia memang sudah menyanggupi pembantu di rumahnya untuk membuat pecel lele. Di dalam sanggar Kiai Gringsing telah mempersilahkan gelagah putih untuk duduk di tengah-tengah sanggar. Dengan nada rendah Kiai Gringsing berkata, apakah kau sudah siap? Ya Kiai jawab gelagah putih. Kita akan segera mulai berkata Kiai Gringsing, mungkin kita dapat mengambil kesimpulan hari ini. Tetapi mungkin juga tidak. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak ingin mempengaruhi orang-orang itu dengan mimpinya, sehingga karena itu, maka ia sama sekali tidak mengatakannya. Sementara itu Kiai Gringsing pun telah duduk tepat di hadapan gelagah putih, sedangkan dua orang guru gelagah putih duduk menghadap gelagah putih di sisi kanan dan kiri. Sedangkan mereka telah minta sabung sari duduk di belakang gelagah putih untuk mengamati sesuatu yang mungkin perlu mendapat perhatian dari mereka. Untuk beberapa saat mereka telah menyiapkan diri masing-masing memusatkan nalar budi untuk mencapai satu tataran yang mapan dan kepekaan tertinggi. Sejenak sanggar itu menjadi hening. Namion sejenak, kemudian, Kiai Gringsing itu pun berdesis, mulailah gelagah putih. Bergeraklah. Berikan isyarat, ilmumu sejauh dapat kau lakukan. Gelagah putih mendengar suara itu. Ia pun mulai mengungkapkan unsur ilmu di dalam dirinya sebagaimana diwarisinya dari Agung Sedayu dan Kijaya Raga dalam wujudnya yang khusus. Karena gelagah putih tidak melepaskannya dalam ungkapan yang keras, maka getar di dalam dirinya yang memancar adalah pelepasan ilmunya dalam wujud yang lunak. Di dalam dirinya gelagah putih telah mampu menyusun kedua kekuatan dari kedua ilmu itu, luluh menjadi satu sehingga mampu tampil dalam satu wadah. Atas bantuan Agung Sedayu dan Kijaya Raga, gelagah putih telah menjadikan getaran ilmu itu tidak lagi berlapis, namun menyatu. Kiai Gringsing adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Dengan kepekaan ilmunya itu ia mampu menangkap isyarat yang dipancarkan oleh gelagah putih yang telah menengadahkan dadanya, mengangkat siku tangannya yang tetap bersilang sehingga dadanya terbuka di bawah tangannya itu. Sementara itu Kijaya Raga dan Agung Sedayu telah melakukannya hal yang sama dengan berusaha mengenali tataran ilmu yang bersumber dari ilmu masing-masing. Mereka menangkap keutuhan ilmu rangkap di dalam diri gelagah putih yang diurai-nya sehingga mereka mampu menangkap sentuhan ilmu yang terpisah. Hanya dengan kepekaan yang sangat tinggi dari Kijaya Raga dan Agung Sedayu sajalah hal itu dapat dilakukannya. Baik Kiai Gringsing maupun Kijaya Raga dan Agung Sedayu ternyata telah menangkap nilai yang lebih besar dari yang mereka perhitungkan pada diri gelagah putih. Meskipun Kijaya Raga dan Agung Sedayu tidak ragu-ragu lagi bahwa yang ada di dalam diri gelagah putih itu adalah getar ilmu mereka, namun getaran itu menjadi lebih cepat dan lebih tajam dari setiap kemungkinan perkembangan yang wajar di dalam diri anak muda itu. Kijaya Gringsing yang tidak memberikan landasan dasar itu kepada gelagah putih terutama melihat apakah ada sesuatu yang kurang wajar di dalam kesatuan ilmu anak muda itu. Namun ternyata menurut tangkapan Kijaya Gringsing, getar di dalam diri gelagah putih itu bergerak utuh dan tidak timpang. Tidak terasa hambatan atau sentuhan-sentuhan yang mengganggu. Bahkan ungkapan yang dapat ditangkap oleh Kijaya Gringsing menunjukkan betapa ilmu gelagah putih telah mencapai tataran yang sangat tinggi. Bahkan ketika gelagah putih hampir sampai ke puncak terasa betapa kekuatan gelagah putih sempat menekan dada mereka yang duduk di sekitarnya. Namun dalam pada itu, ternyata dalam pengamatan yang saksama dari Kijaya Raja dan Agung Sedayu, yang bergetar di dalam diri gelagah putih dan terpancar ke sekitarnya telah dikenalinya seluruhnya, sehingga hanya bagian-bagian kecil dari perkembangannya yang kadang-kadang lepas dari pengenalan mereka. Namun tidak terasa menghambat atau apalagi menentang arus. Tetapi getar itu terasa begitu kuatnya. Jauh melampaui kewajaran. Meskipun getaran itu sendiri dapat dikenali, tetapi arusnya yang sangat kuat itulah yang harus dipertanyakan. Sabung Sari yang duduk di belakang gelagah putih untuk mengamatinya merasakan juga getaran yang dasyat pada diri anak muda itu. Dengan demikian Sabung Sari memang menjadi heran bahwa anak semuda gelagah putih memiliki kekuatan yang demikian besarnya dari landasan ilmu yang dimilikinya. Ki Jaya Raga pun tidak segera mengerti perkembangan gelagah putih. Jika benar tangkapannya atas ilmu anak muda itu, maka ia telah sampai pada tataran tertinggi dari ilmu yang pernah diwariskan kepada anak itu. Orang-orang yang duduk di sekitar gelagah putih itu pun membiarkan gelagah putih meningkatkan ketajaman getaran dari dalam dirinya. Namun ternyata bahwa gelagah putih telah melepaskannya sampai tuntas. Ia tidak mensisakannya, sehingga dengan demikian maka pemusatan nalar budi yang dilakukan oleh orang-orang di dalam sanggar itu tidak berlangsung terlalu lama lagi. Perlahan-lahan gelagah putih mulai mensusut geletaran di dalam diri. Tangannya yang bersilang, perlahan-lahan pula diturunkan dan dilekatkan kembali di dadanya. Beberapa kali gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Sehingga akhirnya ia pun mengurai tangannya dan melepaskannya jatuh di atas lututnya. Kiei Gringsing, Kijaya Raga, Agung Sedayu dan Sabung Sari pun menarik nafas dalam-dalam pula. Ternyata pakaian mereka pun basah oleh keringat, sebagaimana gelagah putih. Usaha mereka menangkap dan mengurai getaran di dalam diri serta usaha mereka mengenalinya memang memerlukan pengerahan kemampuan di dalam diri mereka masing-masing, menyesuaikan ketajaman tangkapan atas getar yang mereka kehendaki serta mengurai-nya. Sejenak kemudian, Kiei Gringsing yang telah memahami keadaan gelagah putih ditilik dari kekuatan dan kemampuan yang tersimpan di dalam dirinya, ingin melihat bagaimana kekuatan dan kemampuan ilmu itu dituangkan. Karena itu, maka ia pun minta kepada Kijaya Raga, Agung Sedayu dan Sabung Sari untuk melangkah surut, menjauhi gelagah putih yang kemudian berdiri tegak di tengah-tengah sanggar. Mulailah gelagah putih berkata Kiei Gringsing, apakah unsur-unsur serta watak gerakmu masih utuh di dalam perkembanganmu yang terjadi secara khusus itu? Gelagah putih kemudian mempersiapkan diri. Ia tidak duduk bersilah. Tetapi ia siap untuk menunjukkan perkembangan ilmu yang dituangkannya dalam wujud kasarnya. Sejenak kemudian, gelagah putih itu pun mulai bergerak. Perlahan-lahan. Namun semakin lama semakin cepat. Ia mulai berloncatan tidak saja di atas lantai sanggar. Tetapi ia pun telah melenting meloncat ke atas patok-patok barang yang berdiri tidak sama tinggi. Kemudian meloncat turun dan bergerak perputaran. Demikian cepatnya gerak yang dilakukan, maka tubuhnya kemudian bagaikan bayangan yang terbang mengelilingi sanggar itu. Sekali-kali bertengger di atas palang bambu, kemudian meluncur turun, menyusup di antara kayu-kayu yang bersilang dan kemudian kembali berada di tengah-tengah banjar. Kedua tangan gelagah putih bergerak dengan cepat, menuangkan tata gerak yang tangkas dan cekatan, bahkan dengan kekuatan yang luar biasa besarnya sehingga gerak itu telah menimbulkan arus angin yang berputaran di dalam sanggar itu. Kiyai Gringsing, Kijaya Raga, Agung Sedayu dan Sabung Sari benar-benar tergetar hatinya melihat kemajuan gelagah putih. Namun mereka tetap mengenali unsur gerak itu. Meskipun sebagaimana mereka rasakan dalam getar ilmu anak muda itu, bahwa tersisip juga unsur-unsur oleh Kijaya Raga dan Agung Sedayu pada ciri utama dari ilmu perguruan mereka, namun kemajuan yang dicapainya ternyata pesat sekali. Beberapa saat Kiyai Gringsing, Kijaya Raga, Agung Sedayu dan Sabung Sari mengagumi tata gerak gelagah putih. Namun kemudian ketika beberapa jenis kemampuan gelagah putih itu telah ditangkap sifat dan wataknya yang ternyata tidak berubah, maka Kiyai Gringsing pun telah minta gelagah putih untuk menghentikannya. Gelagah putih kemudian mulai menyusut geraknya, sehingga akhirnya ia berhenti sama sekali. Dengan hormatnya gelagah putih kemudian menunduk dalam-dalam ke arah orang-orang yang sangat dihormatinya itu. Beristirahatlah gelagah putih berkata Kiyai Gringsing, aku akan berbicara dengan kedua gurumu. Gelagah putih tidak menjawab. Namun ia pun kemudian telah bergeser menepi dan duduk di sudut sanggar itu. Sementara Sabung Sari yang merasa dirinya tidak berwenang untuk ikut berbicara, telah duduk di dekat gelagah putih yang sedang mengatur pernafasannya itu. Beberapa saat Kiyai Gringsing, Kijaya Raja dan Agung Sedayu telah memusatkan pengamatan mereka masing-masing. Mereka dengan terperinci telah menyatakan hasil penglihatan mereka serta urayannya. Namun ternyata gelagah putih memang ingin mendapat penilaian yang tuntas. Karena itu, maka ia pun telah berbuat dengan sejujur-jujurnya. Tidak ada yang disembunyikan. Apa yang ada padanya telah diungkapkannya. Ia tidak ingin orang-orang yang dianggap sebagai guru-gurunya itu akan salah menilai tentang dirinya. Dalam pada itu, Kiyai Gringsing, Kijaya Raja dan Agung Sedayu telah mengadakan penilaian atas pengamatan mereka. Menurut Kijaya Raja dan Agung Sedayu, maka mereka telah berhasil mengenali getaran ilmu yang telah mereka wariskan. Mereka tidak menjumpai goncangan. Dalam perkembangan nilai itu meskipun telah terjadi peningkatan dan unsur yang kurang mereka kenal, namun bukan merupakan hambatan dan apalagi gangguan. Tetapi arus getaran itu jauh lebih kuat dari yang sewajarnya berkata Agung Sedayu. Ia jawab Kijaya Raja, ilmu di dalam diri belagah putih telah meningkat terlalu cepat, melampaui segala kemungkinan yang dapat dilakukan oleh siapapun. Sehingga aku condong untuk mengatakan, bahwa hal itu tidak akan mungkin dilakukan tanpa bantuan orang lain. Kiyai Gringsing mengangguk-angguk. Dengan nada dataria pun berkata, jika demikian, kita akan dapat mengambil satu kesimpulan. Tidak ada getaran ilmu lain selain yang sudah ada di dalam dirinya dengan segala pengembangannya. Tetapi ternyata bahwa hal itu telah dapat kita kenali. Yang ada hanyalah satu pacuhan di luar kewajaran akan kemajuan ilmu anak muda itu. Bukan saja loncatan panjang pada kemajuan ilmunya, juga kemampuan untuk meningkat semakin cepat. Ketiga orang itu mengangguk-angguk. Beberapa saat mereka masih berbincang. Namun kesimpulannya adalah bahwa apa yang terjadi pada diri gelagah putih tidak mengandung keberatan. Tetapi mereka harus selalu memperingatkan agar gelagah putih menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Dengan demikian maka ia tidak akan terdorong untuk melakukan tindakan yang akan dapat bertentangan dengan pesan yang harus dibawakannya serta lepas dari pengamatan dirinya sendiri. Gelagah putih tidak boleh terlepas dari sumbernya. Ia harus tetap berpijak di tempatnya sebagaimana ia belum menerima alas yang mampu meningkatkan tataran yang dengan utuh telah meningkatkan ilmunya. Dengan nada berat Kia Ye Gringsing pun kemudian berkata, anak muda itu sudah berada pada tataran tertinggi dari antara orang-orang berilmu. Namun umurnya yang masih sangat muda memerlukan bantuan agar ia tidak kehilangan kesadarannya akan dirinya. Kesenangan dan gelora perasaan anak muda yang tentu kadang-kadang masih menyala di dalam dirinya, akan dapat berbahaya karena dukungan ilmu yang terlalu tinggi baginya Kia Ye Gringsing pun berhenti sejenak. Lalu, untuk itu maka bukan dipundak kalian menjadi lebih berat. Kalian adalah guru-gurunya. Namun ada unsur lain yang mengangkatnya secara utuh dalam kemampuan ilmunya ke tingkat yang lebih tinggi. Ki Jaya Raja dan Agung Sedayu mengangguk-angguk. Mereka sependapat dengan Kia Ye Gringsing dan agaknya kesepakatan pun tidak mereka dapatkan, tentang apa yang harus mereka lakukan atas gelagah putih. Namun dalam pada itu, tanpa terasa ternyata mereka telah sehari berada di dalam sanggar. Demikian mereka menyadari, bahwa mereka telah menemukan kesepakatan, maka mereka pun menyadari pula bahwa di dalam sanggar itu menjadi gelap. Cahaya yang semula menyusup melalui lubang-lubang angin dan jalan bagi pernyataan, telah menjadi reduk. Dalam pada itu, Sekar Mirah pun telah menjadi gelisah. Sejak matahari melalui puncak langit, ia sudah menyediakan makan bagi mereka yang berada di dalam sanggar. Tetapi ternyata sampai saatnya matahari turun. Dan langit pun dibauri cahaya senja, ternyata yang berada di dalam sanggar masih belum selesai. Baru ketika langit benar-benar telah menjadi gelap, maka pintu sanggar pun terbuka. Kelima orang yang berada di dalam sanggar itu pun telah melangkah keluar. Namun dalam pada itu, ternyata mereka masih akan membenahi diri. Terutama gelagah putih yang telah memeras keringat. Mereka akan mandi dahulu sebelum mereka duduk mengelilingi makan dan minum panas. Sekar Mirah masih sempat memanasi hidangan yang disediakan, sehingga ketika orang-orang yang letih dari dalam sanggar itu sudah duduk di amben yang besar, maka nasi dan minuman pun memang masih terasa hangat. Setelah mereka makan, Kiai Gringsing yang mewakili mereka yang mengadakan penilaian atas gelagah putih tidak menyampaikan kesimpulan pendapat mereka. Sebagaimana gelagah putih dengan jujur mengungkapkan semuanya yang ada di dalam dirinya untuk mendapat penilaian yang utuh, maka Kiai Gringsing pun telah menyampaikan hasil pembicaraan mereka dengan jujur dan lengkap pula. Sabung Sari dan Sekar Mirah yang tidak ikut membicarakan dan menilai perkembangan ilmu gelagah putih pun ikut mengangguk-angguk. Justru karena mereka juga memiliki bekal pengetahuan tentang ilmu kanduragan, maka mereka pun dapat menangkap purayan yang diberikan oleh Kiai Gringsing. Gelagah putih mendengarkan penjelasan Kiai Gringsing dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian maka ia pun baru menyadari apa yang telah terjadi dengan anak-anak muda yang telah membawa Tanu dengan kekerasan. Ternyata bahwa ia telah kehilangan pengamatan tentang kekuatan dan kemampuannya sendiri. Sejenak gelagah putih mengenang apa yang telah dilakukan oleh Raden Rangga atas dirinya. Demikian saja tanpa penjelasan apapun juga. Untunglah bahwa gelagah putih masih mempunyai beberapa orang yang mampu menilai tentang dirinya, sehingga dengan demikian ia masih mendapat kesempatan untuk dapat mengenali dirinya sendiri. Demikianlah, ketika malam menjadi semakin dalam dan masing-masing telah berada di pembaringan, maka gelagah putih sempat merenungi dirinya sendiri. Apa yang dikatakan oleh Kia Yee Gringsing merupakan persoalan yang harus dipecahkannya sendiri. Karena itu, maka gelagah putih pun telah menganyam rencana untuk melakukannya. Ia akan dapat mencari tempat yang paling terasing untuk melakukannya. Hampir semalam suntuk gelagah putih sama sekali tidak memejamkan matanya. Ia mencoba untuk memahami apa yang terjadi sebagaimana dijelaskan oleh Kia Yee Gringsing tentang dirinya. Namun demikian, akhirnya gelagah putih sempat juga tidur barang sejenak. Ketika matahari terbit, maka gelagah putih pun telah terbangun. Ia merasa agak terlambat. Namun ia masih sempat pergi ke pakiwan untuk mengisi air. Di sumur ia melihat pembantu rumahnya sedang sibuk membersihkan ikan. Sambil bersungut-sungut anak itu. Berkata, aku tidak membangunkanmu. Kau menjadi semakin malas sekarang. Aku letih sekali jawab gelagah putih, besok aku akan membantumu. Terserah saja. Membantu atau tidak jawab anak itu. Gelagah putih tersenyum. Sambil menepuk bahu anak itu ia berkata, jangan cepat marah. Anak itu tidak menjawab. Hari itu gelagah putih sudah bertekad untuk melihat lebih banyak kepada dirinya sendiri. Ia tidak mau menunda-nunda lagi. Bagai-nya semakin cepat semakin baik. Ketika mereka makan pagi, gelagah putih telah menyampaikan rencananya untuk pergi ke kaki pebukitan. Kiai Gringsing, Kiai Jaya Raga, Agung Sedayu dan Sabung Sari sependapat. Dengan demikian segala sesuatunya mengenai gelagah putih akan menjadi semakin jelas dan mapan. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka mereka pun telah mempersiapkan diri. Sekar Mirah telah menyatakan diri untuk ikut bersama mereka. Sementara pembantu rumah Agung Sedayu bersungut-sungut sambil berkata kepada diri sendiri, untuk apa sebenarnya mereka pergi semuanya. Di sini banyak bebahu yang dapat diperintahkan untuk melakukan apa saja, sehingga Nji Sekar Mirah sebenarnya tidak perlu ikut bersama mereka. Tetapi masak saja di dapur. Tetapi beberapa saat kemudian, beberapa ekor kuda telah berderap meninggalkan rumah Agung Sedayu. Sebelumnya Agung Sedayu telah pergi ke rumah Ki Gede untuk menyatakan kesibukannya hari itu. Aku tidak dapat ikut Ki Gede hari ini mengelilingi tanah perdikan berkata Agung Sedayu. Kenapa bertanya Ki Gede? Aku sedang menilik kemampuan adik sepupuku, gelagah putih jawab Agung Sedayu. Ki Gede tersenyum. Katanya, baiklah. Agaknya hari ini tidak ada tugas yang penting dan segera. Prastawa akan ikut bersamaku. Agung Sedayu pun kemudian minta diri. Bahkan ia telah meminjam seekor kuda dari Ki Gede untuk dipergunakan oleh sabung sari, karena kuda yang ada di rumah Agung Sedayu kurang mencukupi. Demikianlah iring-iringan kecil itu telah menempuh jalan bulak dan kemudian memasuki jalan-jalan sempit menuju ke kaki pebukitan yang jarang sekali dikunjungi orang. Mereka menyusup hutan yang lebat, kemudian memasuki daerah yang lebih jarang sehingga akhirnya mereka sampai ke daerah berbatu-batu yang diselingi beberapa hutan perlu. Mereka telah berhenti di tempat itu. Meloncat turun dari kuda-kuda mereka dan mengikat kuda-kuda mereka pada pepohonan yang ada di sekitar mereka. Beberapa saat kemudian gelagah putih pun telah siap. Ia ingin mengetahui bukan saja batas kemampuannya, tetapi ia pun ingin mengetahui tataran kekuatan dan kemampuannya sehingga ia akan dapat mengendalikan dirinya. Dengan mengetahui tataran-tataran itu, maka ia akan dapat mengatur dirinya pada saat-saat ia melepaskan kekuatannya itu. Di bawah pengawasan Kiai Gringsing, Kijaya Raga dan Agung Sedayu serta disaksikan oleh Sabung Sari dan Sekar Mirah, maka gelagah putih berusaha untuk mengenali kekuatan dan kemampuannya. Beberapa saat kemudian gelagah putih telah berdiri di antara bebatuan. Memusatkan nalar budinya dan membangunkan budinya. Namun gelagah putih mencoba untuk memulai dari tataran yang terendah yang kemudian akan ditingkatkannya selapis demi selapis. Yang menjadi sasaran adalah batu-batu padas di lereng perbukitan itu. Dengan telatan gelagah putih mencoba kekuatannya dengan pukulan-pukulan pada batu-batu padas itu. Ia harus mempelajari saat-saat batu itu mulai pecah. Setingkat demi setingkat. Kemudian gelagah putih telah mengetrapkan pukulan ilmunya pada batu hitam. Seberapa jauh ia harus mengerahkan kemampuannya sehingga batu-batu itu dapat dipecahkannya. Dengan mengetrapkan ilmu yang diwarisinya menurut jalur perguruan kisah dewa yang diajarkan oleh Agung Sedayu, maka gelagah putih ternyata mampu berbuat jauh lebih baik dari puncak ilmu itu sendiri. Dengan pengerahan kekuatan ilmu itu sampai ke puncak dilambari dengan kekuatan yang telah menyusup ke dalam dirinya dengan care yang tidak sebagaimana kebanyakan dilakukan, maka ilmu yang kemudian terpancar dari. Padanya adalah ciri perguruan kisah dewa namun dengan bobot yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Kemudian gelagah putih mulai dengan kekuatan dan kemampuan ilmu yang diterima dari Kijaya Raga. Setelah berhenti sejenak sambil mengatupkan telapak tangannya di dadanya, maka gelagah putih telah bergerak lagi. Namun dengan ciri-ciri ilmu yang lain. Ilmu yang memiliki pertanda yang khusus dari perguruan Kijaya Raga. Seperti saat-saat gelagah putih mengungkapkan ilmunya yang diwarisinya dari alur ilmu kisah dewa, maka ilmu yang kemudian itu pun telah dilepaskannya dengan utuh bahkan dengan ungkapan yang menebarkan. Segala sesuatunya memang sudah jauh meningkat dari kewajaran ilmu yang sudah diwarisinya. Sekali lagi gelagah putih berdiri tegak di atas sebuah batu sambil mengatupkan tangannya di dadanya. Kemudian ia pun mulai lagi dengan gerakan yang perlahan-lahan, namun semakin lama menjadi semakin cepat. Kiai Gringsing, Kijaya Raga dan Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Apalagi yang akan diungkapkan oleh gelagah putih. Apakah ia juga menyadap ilmu dari Raden Rangga dalam wujud tersendiri bertanya Agung Sedayu dan Kijaya Raga di dalam hati. Namun yang ternyata diungkapkan oleh gelagah putih adalah satu perkembangan dari ilmunya yang diwarisinya dari Agung Sedayu dan Kijaya Raga. Dua alur ilmu yang di dalam diri gelagah putih telah menjadi luluh dan saling mengisi. Bahkan dalam perkembangan dan peningkatannya, mereka melihat unsur-unsur baru yang memberikan kemungkinan yang jauh lebih besar bagi ilmu yang ada di dalam diri anak muda itu. Gelagah putih bergerak semakin lama semakin cepat. Bahkan kemudian kaki anak muda itu seakan-akan tidak lagi menyentuh tanah. Tubuhnya menjadi seolah-olah tidak berbobot sementara ayunan tangannya menimbulkan arus angin yang mengguncang di daunan. Yang dilakukan oleh gelagah putih menjadi jauh lebih dasyat dari yang dapat dilakukannya di sanggar yang tertutup. Di udara terbuka ia dapat bergerak lebih leluasa dan tidak terlalu dibatasi oleh ruang. Bahkan sentuhan-sentuhan tangannya atas sasaran tidak terganggu lagi, sehingga bukan saja batu-batu padas, tetapi dalam hentakan kekuatannya, maka tangannya telah dapat memecahkan batu hitam. Sabung sari dan sekar mirah menjadi sangat kagum. Keduanya tidak menduga sama sekali, bahwa anak semuda itu telah mampu menyimpan ilmu demikian tinggi dan matang. Bahkan keduanya tidak dapat ingkar, bahwa mereka tidak akan mungkin untuk dapat mengimbangi ilmu gelagah putih lagi. Ketika kemudian gelagah putih berhenti, ternyata bahwa ia masih belum selesai. Seperti yang dilakukannya sebelumnya, maka sekali lagi ia berdiri tegak sambil mengatupkan kedua telapak tangannya di dadanya. Kemudian, gerakan-gerakannya pun mulai berubah lagi. Tidak menjadi semakin cepat, tetapi justru menjadi lamban. Namun ternyata bahwa gelagah putih telah berusaha untuk melepaskan ilmu dari jarak jauh terhadap batu-batu padas di lereng-lereng pebukitan. Kiai Gringsing, Kijaya Raga dan Agung Sedayu, apalagi Sabung Sari dan Sekar Mirah hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga mereka tidak dapat ingkar, bahwa selama gelagah putih berada di dekat Raden Rangga, maka anak muda itu telah mengalami kemajuan yang luar biasa. Meskipun Raden Rangga tidak memberikan ilmunya dalam wujud yang dapat ditangkap oleh Indra Kewadagan, namun ternyata bahwa ilmu yang tergetar dari anak yang aneh itu menyusup di dalam diri gelagah putih dan petunjuk-petunjuk serta dorongan yang diberikan sebelumnya, telah membuat gelagah putih berada di lapisan yang tinggi dari ilmu yang telah dikuasainya sebelumnya. Beberapa kali batu-batu di lereng pebukitan itu bagaikan meledak. Kemudian runtuh berguguran. Sejenak kemudian gelagah putih tidak lagi menghadap ke lereng pebukitan, tetapi ia menghadap ke arah batang-batang pohon yang ada di kaki pebukitan itu. Dengan kemampuannya maka anak muda itu telah menghentakkan ilmunya ke arah pepohonan itu. Ternyata bahwa ilmu yang disadapnya dari Kijaya Raga dilandasi dengan kemampuan yang dialirkan dari Raden Rangga ke dalam dirinya dengan berbagai kerus sampai yang terakhir menjelang Raden Rangga meninggal, telah mewujudkan ilmu yang sangat dasyat. Ketika gelagah putih itu melontaran ilmu ke arah dedaunan, maka ternyata kekuatan panasnya api telah membakar dedaunan itu. Dalam sekejap dedaunan itu telah menjadi layu dan kering. Bahkan sepercik api seakan-akan telah nampak menyala. Namun hanya sekejap saja. Yang dilakukan kemudian oleh gelagah putih adalah mengalirkan kekuatan angin, sehingga beberapa batang pepohonan bagaikan diputar oleh angin pusaran. Orang-orang yang menyaksikan bagaikan telah membeku. Gelagah putih benar-benar telah menjadi seorang anak muda yang berilmu tinggi. Bahkan rasa-rasanya sepeninggal Raden Rangga, maka gelagah putih seakan-akan telah menjadi perwujudannya dalam tataran ilmunya. Seakan-akan apa yang pernah dilakukan oleh Raden Rangga akan dapat pula dilakukan oleh gelagah putih. Namun Agung Sedayu terutama masih tetap melihat bahwa gelagah putih masih tetap pada kepribadiannya sendiri. Ia masih tetap gelagah putih sebagaimana ia berangkat dahulu, namun gelagah putih yang berilmu sangat tinggi. Tetapi Agung Sedayu memang berdoa di dalam hati, agar anak itu kemudian tidak berubah justru setelah ia merasa memiliki ilmu yang jarang ada bandingannya. Gelagah putih masih memperlihatkan kemampuan ilmunya untuk beberapa lama namun kemudian ia pun mulai menyusutnya, sehingga akhirnya gelagah putih telah menghentikannya. Ia berdiri tegak sambil mengatupkan tangannya di dada. Kemudian tangannya itu pun turun perlahan-lahan sehingga kemudian kedua tangannya itu tergantung di sisi tubuhnya. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Kemudian perlahan-lahan ia melangkah menghadap Kiai Gringsing, Kijaya Raja dan Agung Sedayu. Sementara Sabung Sari dan Sekar Mirah pun telah mendekat pula. Luar biasa desis Kiai Gringsing, kau telah mendapat satu kesempatan yang jarang, atau barangkali tidak pernah didapatkan oleh siapapun juga kecuali Raden Rangga. Meskipun mungkin Carrie yang kau tempuh berbeda dengan apa yang pernah dilakukan oleh Raden Rangga itu sendiri. Barangkali ilmu yang kau miliki sekarang memang masih terpaut beberapa lapis dengan Raden Rangga, Namun apa yang kau miliki itu tentu sangat mengejutkan bagi kami semuanya. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, Kiai. Dahulu pada saat aku menjalani laku atas petunjuk Raden Rangga berendam di sebuah belumbang, kemudian justru setelah aku berusaha untuk membantu Raden Rangga yang mengalami kesulitan di dalam dirinya, dan yang ternyata telah meyakinkan Raden Rangga bahwa aku dapat melakukan lebih jauh daripada sekedar mengalirkan udara panas ke dalam tubuhnya, kemudian beberapa kera dan tata laku serta yang terakhir menjelang saat terakhirnya, agaknya Raden Rangga memang tidak memberikan unsur-unsur baru pada ilmuku, selain dukungan yang dapat mempertajam dan meningkatkan apa yang telah ada di dalam diriku. Memang mungkin dalam pertumbuhan dan perkembangan ilmu yang akuarisi dari Kakang Agung Sedayu dan Kijaya Raga terdapat unsur-unsur yang baru, namun itu adalah hasil perkembangan kedua ilmu itu sendiri yang atas petunjuk dan pertolongan Kakang dan Kijaya Raga telah luluh di dalam diriku, meskipun aku masih dapat mengurai dan mengungkapkannya secara terpisah. Kijaya Gringsing mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, gelagah putih, yang kami khawatirkan adalah, apabila terdapat perkembangan yang tidak menguntungkan di dalam dirimu jika yang kau terima dari Raden Rangga di saat terakhir itu adalah satu wujud ilmu yang akan dapat bertentangan atau berbenturan watak dan sifatnya dengan ilmu yang sudah ada di dalam dirimu. Namun ternyata melihat perkembangan ilmu itu di dalam dirimu, baik di dalam sanggar, maupun di tempat terbuka ini, kau tidak mengalami gangguan dari benturan kekuatan yang ada di dalam dirimu. Yang ada justru landasan yang mendukung ilmu yang telah ada di dalam dirimu dan mendorongnya ke peningkatan yang jauh. Meskipun kau mampu melontarkan kekuatan ilmu dengan sasaran berjarak, namun yang terlontar itu adalah wujud dari ilmu yang pernah kau terima baik dari Agung Sedayu maupun dari Kijaya Raga, sehingga kau dapat menghancurkan sasaran sampai lumat, namun kau juga mampu membakarnya dan memutarnya dengan dasyat sebagaimana angin pusaran, Aku yakin, bahwa setelah kau sendiri mengenali ilmu di dalam dirimu, maka perkembangan dan peningkatan masih dapat berlangsung terus. Beberapa unsur baru di dalam ilmumu akan melengkapinya sehingga apa yang kau miliki itu akan menjadi semakin lengkap. Bahkan mungkin kau akan melakukan pembaharuan atas unsur-unsur yang kau anggap kurang mendukung perkembangan selanjutnya. Tidak ada yang berkeberatan jika kemudian ilmu yang kau warisi itu diungkapkan dalam wujud yang agak berbeda karena kau telah melakukan pembaharuan. Namun yang penting adalah watak ilmu itu sendiri jangan berubah. Gelagap putih mengangguk-angguk. Dengan kepala tunduk ia menjawab, Aku akan selalu mengingatnya Kiai. Bukan hanya sekedar mengingat berkata Kijaya Raga, Tetapi tercermin pada tingkah lakumu serta pengetrapan ilmumu jika kau terpaksa memergunakan kekerasan untuk mengatasi satu persoalan. Gelagap putih, barangkali aku dapat berterus terang kepadamu. Selama ini aku memang telah pernah mempunyai beberapa orang murid. Tetapi aku adalah orang yang paling malang di antara mereka yang memilih muridnya. Aku selalu gagal, sehingga akhirnya aku melihat kemungkinan yang lain pada diriku. Aku telah menyatakan ingin ikut serta mengasuhmu dalam pewarisan ilmu. Seandainya aku memang seorang yang tidak mampu menuntun jalan ke arah kebaikan, maka biarlah hal itu dilakukan oleh kakak sepupumu, sementara aku menompang agar ilmuku tidak punah bersama hancurnya jasadku kelak. Karena itu maka aku telah menitipkan harapan itu. Semoga kali ini aku tidak mengalami kegagalan sebagaimana pernah terjadi sebelumnya. Gelagap putih mengangguk kecil. Dengan demikian ia merasa bahwa bebannya menjadi semakin berat. Ia tidak boleh mengecewakan orang tua itu lagi, sebagaimana ia pernah mengalami kekecewaan tidak hanya satu kali, karena olah murid-muridnya. Sementara itu Agung Sedayu pun berkata, Gelagah putih, ilmu yang kau capai adalah beban tanggung jawab yang sangat berat bagaimu. Kau harus mempertanyakan kepada dirimu sendiri, setelah kau memiliki ilmu yang tinggi, apa yang akan kau lakukan? Apakah ilmu itu hanya akan berarti bagi dirimu sendiri, atau akan memberikan arti pula bagi orang lain? Sedangkan bagimu sendiri, banyak kemungkinan dapat terjadi. Seseorang yang menerima kurnia dari Iang Maha Agung, kadang-kadang justru berakibat tidak sebagaimana seharusnya. Karunia yang tidak disyukuri dengan hati yang tulus akan merubah pribadi seseorang dan bahkan akan dapat menjadi sumber mala petaka bagi dirinya. Bukan mala petaka lahiriah, tetapi bagi batin dan jiwanya, karena seseorang akan dapat lupa pada sangkan paraning dumadi. Gelagah putih semakin menunduk. Ia mendengar petunjuk-petunjuk itu dengan hati yang terbuka. Bahkan ia telah berjanji di dalam hatinya, bahwa ia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, sejauh dapat diperbuatnya. Meskipun demikian gelagah putih menyadari bahwa ia tidak lebih dari seseorang yang lain. Seseorang yang dapat menjadi hilaf, lupa dan dibayangi oleh nafsu. Karena itu maka katanya, Kiyai Gringsing, Kijaya Raga, Kakang Agung Sedayu, bahkan Mbok Ayu Sekar Mirah dan Sabung Sari. Aku adalah manusia kebanyakan yang mempunyai sifat-sifat sebagaimana manusia yang lain. Sifat yang baik dan yang buruk. Karena itu, aku mohon, jika aku mulai memasuki jalan susat, tolonglah aku. Beri aku peringatan, jika perlu peringatan yang keras. Karena aku yakin, betapa pencapaian yang cepat pada tataran yang tinggi ini, namun masih belum dapat disejajarkan dengan ketinggian ilmu Kiyai Gringsing, Kijaya Raga dan Kakang Agung Sedayu. Kiyai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, seumurmu gelagah putih, ilmu yang kau capai itu sudah terlalu tinggi. Jauh melampaui batas. Kemungkinan yang dapat dicapai oleh siapapun juga kecuali radaan rangga. Yang kau miliki mungkin masih belum dapatkah sejajarkan dengan ilmu kami yang tua-tua dan kakangmu Agung Sedayu. Tetapi perkembangan di dalam dirimu terlalu cepat. Jika orang lain memerlukan waktu setahun untuk mempelajari satu jenis perkembangan ilmunya maka kau akan dapat menyelesaikannya dalam waktu kurang dari separohnya. Karena itu, maka perkembanganmu untuk selanjutnya pun akan berlangsung terlalu cepat pula. Kiyai Gringsing berhenti sejenak, lalu, syukurilah kurnia ini dengan sepenuh kepercayaan dan keyakinanmu. Dengan demikian kau akan tetap berada di jalan yang menuju kepadanya. Gelagah putih mengangguk dalam-dalam. Katanya, aku berjanji. Mudah-mudahan benda yang diberikan oleh Raden Rangga akan dapat menjadi alat untuk selalu memperingatkan aku jika aku terjerumus ke dalam bayangan perasaan semata metu sebagaimana sering dilakukan oleh Raden Rangga pada salah satu wajah dunianya. Benda apa bertanya Kiyai Gringsing. Gelagah putih kemudian telah mengeluarkan sesebek kain berwarna putih. Kain apakah itu bertanya Kijaya Raga. Kain ini diberikan oleh Raden Rangga kepada ku jawab gelagah putih. Kau sangka kain itu akan berarti bagimu bertanya Agung Sedayu. Sudah aku katakan kakang, kain ini mudah-mudahan akan dapat selalu mengingatkan aku kepada Raden Rangga serta tingkah lakunya. Hanya itu. Tidak ada arti apa-apa yang lain yang berhubungan dengan ilmu ku jawab gelagah putih. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya dengan ada datar, syukurlah jika kau tidak terjerat kepada anggapan yang lain atas kain yang telah diberikan oleh Raden Rangga itu. Memang ada baiknya jika kau sempat selalu mengingat akan tingkah lakua dan rangga. Kau dapat mengurainya dan menilai, yang mana yang baik kau lakukan dan yang mana yang tidak perlu kau tirukan. Kau harus selalu menyadari langkah-langkahmu agar kau tidak mudah menjadi sesat. Memang kami akan dapat memberi peringatan kepadamu. Namun jika seseorang sudah terlanjur terperosok ke dalam genggaman nafsu iblis, maka akan sulitlah bagi kami untuk merebutkan kembali. Karena itu, pertahanan yang paling kuat adalah pada kesadaran dirimu sendiri, bahwa kau adalah seseorang yang telah dipilih oleh sumber hidupmu untuk mendapatkan kurnianya yang lebih dari orang lain. Dan itu akan mengandung pengertian bahwa di depan, jalanmu bersimpang. Baik dan buruk. Jalan yang menuju kepadanya dan yang lain menuju ke kegelapan abadi, yang penuh dengan tangis dan gemeretak gigi. Gelagah putih menjadi semakin menunduk. Agaknya orang-orang tua dan kakak sepupunya telah mempergunakan kesempatan itu pula untuk mengimbangi perkembangan ilmunya dengan mekarnya jiwa. Dan agaknya gelagah putih yang memasuki dewasa itu dapat menangkapnya. Baiklah berkata Kiai Gringsing kemudian, tugas kami sebagian besar telah selesai. Marilah, kita kembali. Kita akan mendapat lebih banyak kesempatan untuk merenungi keadaanmu. Namun yang dapat kita simpulkan, bahwa kau tidak mengalami kesulitan dan gengguan di dalam dirimu, setelah kau menerima arus getar tubuh Raden Rangga di saat terakhir tanpa keterangan dan penjelasan apapun. Dengan demikian maka mereka pun kemudian telah bersiap-siap untuk kembali. Ternyata waktu berjalan tanpa mereka sadari, sebagaimana saat mereka berada di dalam sanggar. Ketika mereka teringat akan waktu, maka ternyata matahari telah turun kebalik pebukitan. Sejenak kemudian, maka beberapa ekor kuda telah berpacu menuju ke padukuhan induk. Ketika mereka memasuki regol halaman, maka hari memang sudah menjadi gelap. Sementara pembantu di rumah Agung Sedayu memanasi masakan dan merebus air, sedangkan yang lain membenahi diri dan mandi di pakiuan. Agung Sedayu sempat mengembalikan seekor kuda yang dipinjamnya dari Kigede sambil memberikan laporan singkat tentang usahanya untuk menilai keadaan gelagah putih. Syukurlah berkata Kigede, mudah-mudahan ia tetap sebagaimana kau nasihatkan. Namun Agung Sedayu tidak dapat berbicara panjang dengan Kigede, karena ia pun harus segera kembali ke rumahnya untuk menemani tamu-tamunya makan. Malam itu semuanya dapat beristirahat dengan tenang. Gelagah putih memang menjadi sangat letih. Karena itu, maka ketika ia membaringkan dirinya di biliknya, ia pun menjadi cepat terhidur. Kiyai Gringsing, Kijaya Raja dan Agung Sedayu tidak lagi mencemaskan perkembangan ilmu di dalam diri gelagah putih. Namun yang mereka perhatikan justru perkembangan jiwa anak yang masih sangat muda namun telah memiliki ilmu yang tinggi itu. Pegangan utama bagi gelagah putih adalah bahwa ia bersandar sepenuhnya kepada kuasa yang Maha Agung. Berkata Agung Sedayu, semoga kita yang memibingnya akan dapat selalu mempertahankannya. Yang lain mengangguk-angguk. Untuk sementara mereka memang tidak perlu mencemaskan pribadi anak muda itu. Tetapi bukan berarti bahwa gelagah putih tidak perlu lagi dia mati. Meskipun ia memang sudah menginjak usia dewasa, di mana segala tanggung jawab tentang dirinya sendiri dalam hubungan antara baik dan buruk sepenuhnya sudah dibebankan kepadanya. Malam ini, pembantu rumah Agung Sedayu tidak berhasil mengajak gelagah putih turun ke sungai. Karena itu, maka anak itu menjadi semakin jengkel. Namun ia tidak berani mengetuk pintu atau dinding bilik gelagah putih karena gelagah putih berada di satu bilik di gandok bersama sabung sari. Licik geram anak itu, ia berlindung pada tamunya, agar aku tidak membangunkannya, karena dengan demikian aku akan mengganggu tamunya itu. Pagi-pagi benar, di saat matahari masih belum nampak melontarkan cahayanya di langit, gelagah putih telah bangun. Sambil tersenyum ia mendekati anak yang berjongkok di pelataran sumur sambil membersihkan ikan yang didapatinya semalam. Kau hanya mendapat sedikit malam ini bertanya gelagah putih. Sedikit atau banyak, apa pedulimu anak itu ganti bertanya. Gelagah putih tertawa. Sambil menepuk bahunya ia berkata, jangan lekas marah. Kau akan menjadi cepat tua. Meskipun kau lebih muda dari aku, tahu-tahu rambutmu menjadi ubanan di atas bibirmu tumbuh kumismu yang putih. Apa pula pedulimu bentak anak itu? Gelagah putih tertawa semakin keras. Tetapi ia pun kemudian telah memegang senggut timba dan menimba air untuk mengisi jambangan di Pak Hiwan. Hari itu Kiai Gringsing, Kijaya Raja dan Agung Sedayu telah menghentikan pengamatannya atas gelagah putih. Namun gelagah putih sendirilah yang masih belum puas pada dirinya sendiri. Ia masih ingin meyakinkan diri pada tahap-tahap ilmu yang dikuasainya, sehingga ia akan dapat mengendalikan diri dengan baik, agar ia tidak terdorong berbuat sesuatu dan bahkan menumbuhkan akibat yang gawat pada orang lain. Dengan mengerti sepenuhnya serta menguasai tenaga dan kemampuan yang ada di dalam dirinya, maka ia tidak akan menjadi orang yang berbahaya bagi orang lain, justru tidak atas kehendaknya sendiri. Untuk itu maka gelagah putih telah mendapat persetujuan oleh Kiai Gringsing, Kijaya Raja dan Agung Sedayu untuk pergi sendiri, tanpa mereka. Namun agaknya Sabung Sari yang juga ingin melihat-lihat keadaan tanah perdikan menoreh, telah mengikutinya pula. Marilah berkata gelagah putih, kita melihat-lihat hutan dan lereng-lereng perbukitan di tanah perdikan ini. Demikianlah, maka kedua orang itu telah terpacu menyusuri jalan-jalan bulak dan padukuhan. Beberapa orang yang sudah lama tidak melihat gelagah putih telah menyapanya dengan ramah. Bahkan kadang-kadang gelagah putih terpaksa berhenti di antara sekelompok anak muda yang menghentikannya. Kemarin aku melihat kau berkuda bersama dengan Agung Sedayu dan beberapa orang tua, bahkan Nyisekar Mirah pun ikut pula bersama kalian. Aku kira kau akan pergi jauh lagi bertanya seseorang. Gelagah putih tersenyum. Katanya, aku hanya akan melihat-lihat saja. Rasa-rasanya sudah rindu untuk memandangi batu-batu putih di lereng pebukitan dan hutan-hutan lebat yang memujur panjang itu. Beberapa saat kemudian, maka gelagah putih dan Sabung Sari telah melingkari hutan melewati jalan setapak, sehingga kuda mereka maju dengan berhati-hati sekali, sehingga akhirnya mereka sampai di kaki pebukitan. Lakukanlah berkata Sabung Sari, aku senang melihatmu bermain-main dengan ilmumu. Mungkin akan berarti bagiku. Jika aku sekali-sekali mendapat kesempatan menyempurnakan ilmuku, maka apa yang aku lihat padamu, akan dapat menjadi ramuan yang baik bagi ilmuku. Namun agaknya kau lebih beruntung bahwa kau masih mempunyai tempat untuk bertanya, berbincarik dan yang dengan penuh minat memperhatikan perkembangan ilmumu. Sementara itu sudah sejak lama aku harus bekerja senin diri. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, kita dapat selalu bekerja bersama. Tetapi Sabung Sari tersenyum sambil menggeleng, tugasku di Jatianom, gelagah putih. Jaraknya terlalu jauh. Kecuali jika kau setiap kali mengunjungi ayahmu di Jatianom. Gelagah putih pun mencoba untuk tersenyum. Namun ia melihat keprihatinan di hati Sabung Sari yang harus bekerja sendiri bagi peningkatan ilmunya. Meskipun demikian, ternyata bahwa Sabung Sari tidak pernah berhenti berusaha. Sehingga karena ketekunannya, maka ilmunya pun selalu meningkat, meskipun tidak dapat maju dengan pesat sebagaimana gelagah putih. Sejenak kemudian maka gelagah putih pun telah bersiap. Yang akan dilakukan kemudian adalah meneliti bagi kepentingannya sendiri. Gelagah putih ingin melihat tataran-tataran kemampuannya dan menguasainya dengan baik, sehingga gelagah putih akan dapat mengatur tingkat kemampuannya pada kepentingan tertentu. Karena itu, maka berbeda dari yang dilakukan sebelumnya. Gelagah putih setiap kali mengulang unsur gerak tertentu dengan takaran pelepasan tenaga dan kemampuan tertentu pula. Beberapa kali dilakukan. Sehingga ia yakin akan setiap tataran dari ilmu yang ada di dalam dirinya. Sebenarnya lah bahwa gelagah putih sendiri tidak menduga, bahwa ia tiba-tiba saja berdiri pada satu tataran yang tinggi dari ilmu yang sudah dimilikinya. Semuanya seakan-akan telah mendapat landasan yang lebih tinggi dan kemampuan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah dimiliki sebelumnya. Gelagah putih memang berterima kasih kepada Raden Rangga, bahwa sampai hari-hari dan bahkan saat-saat terakhirnya, ia masih sempat memberikan petunjuk bahkan secara langsung mengalirkan getaran yang berpengaruh pada kemampuan diri. Dengan sungguh-sungguh Sabung Sari memperhatikan setiap gerak gelagah putih. Memang yang dilakukan oleh gelagah putih itu pada beberapa bagiannya dapat memberikan kemungkinan untuk meningkatkan ilmu yang ada di dalam dirinya. Karena itu, maka Sabung Sari pun menjadi telatan untuk menyaksikan bagaimana gelagah putih membuat ukuran-ukuran atas kemampuannya sendiri. Bahkan dalam cengkaman perhatian yang sangat besar, kadang-kadang Sabung Sari telah bergerak pula. Sekali-kali ia menirukan apa yang dilakukan oleh gelagah putih. Namun ia sadar sepenuhnya, bahwa ia tidak boleh sekedar menirukan saja, karena di dalam dirinya telah tersimpan ilmu dari cabang perguruannya. Karena itu, maka segala sesuatunya tentu harus disesuaikan dan harus berada di dalam bingkai sifat dan watak ilmunya sendiri. Hampir di luar sadarnya, maka Sabung Sari ternyata juga telah melakukan gerak-gerak tertentu. Sekali-kali ia berhenti mematung mengamati gelagah putih. Kemudian tangannya mulai bergerak-gerak. Bahkan kakinya. Namun kemudian ia pun telah berdiri lagi bagaikan membeku. Ketika matahari terasa semakin terik setelah melampaui puncak langit, maka keduanya telah duduk di bawah sebatang pohon preh yang besar. Sebuah metu air yang jernih meskipun hanya kecil saja, memberikan kesempatan keduanya untuk minum beberapa teguk. Tetapi keduanya tidak meneruskan pengamatan mereka terhadap ilmu gelagah putih. Gelagah putih sendiri sudah mendapat takaran yang lebih mantap tentang tingkat-tingkat ilmu yang ada di dalam dirinya. Karena itu, mereka pun telah bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba saja keduanya terkejut ketika mereka melihat dua orang yang tiba-tiba saja muncul di reng pebukitan. Mereka datang dari arah hutan yang lebat di kaki pebukitan itu. Sabung Sari dan gelagah putih termangu-mangu sejenak, Namun karena mereka berada di telatah tanah perdikan menoreh, maka gelagah putih merasa mempunyai kewajiban untuk bertanya kepada mereka. Tetapi sebelum gelagah putih bertanya, justru salah seorang di antara merekalah yang bertanya, Siapakah kau berdua? Sabung Sari memandang gelagah putih sekilas. Karena gelagah putih yang lebih akrab hubungan dengan tanah perdikan, Maka memang sepantasnya gelagah putih yang menjawab, meskipun ia lebih tua daripadanya. Kisanak berkata gelagah putih kemudian, Seharusnya, kamilah yang bertanya kepada Kisanak, karena kami adalah orang-orang tanah perdikan ini. Orang itu mengangguk-angguk, Jadi kalian adalah orang-orang tanah perdikan ini? Lalu apa kerjamu di sini? Kami mendapat tugas untuk melihat-lihat hutan di lereng pebukitan ini. Mungkin hutan di sini perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh karena tiba-tiba saja menjadi jarang. Kami mendapat tugas untuk melihat sebab-sebabnya. Kedua orang itu mengangguk-angguk. Sejenak mereka memperhatikan dua ekor kuda yang terikat pada sebatang pohon perlu. Namun kemudian seorang di antaranya berkata, Tanah perdikan ini memang tanah perdikan yang besar. Namun agaknya pemimpin tanah perdikan ini adalah seorang yang lemah. Kenapa bertanya gelagah putih? Kenapa pemimpin tanah perdikan ini membiarkan Mataram membuat kubu-kubu kekuatan di tanah perdikan ini berkata salah seorang dari keduanya? Maksud Kisanak bertanya gelagah putih. Bukankah ada sepasukan prajurit yang justru adalah pasukan khusus yang berada di tanah perdikan ini bertanya orang itu? Ya jawab gelagah putih, hal itu sama sekali bukan rahasia. Di sini ada barak pasukan khusus dari Mataram. Nah, kau tahu apa artinya itu bertanya orang itu? Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, jadi itukah yang kau maksud dengan kubu-kubu pertahanan Mataram? Ya. Bukankah pasukan itu selalu dapat mengawasi pemerintahan para pemimpin tanah perdikan ini? Kapan saja dianggap menentang Mataram, maka pasukan khusus itu tentu akan bertindak berkata salah seorang dari keduanya. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kenapa kau mengambil kesimpulan seperti itu Kisanak? Kesimpulan yang agaknya tidak mapan sama sekali. Kedua orang itu memandang gelagah putih dengan kerut didai. Mereka memang bertanya kepada diri sendiri, kenapa yang menjawab pertanyaan mereka justru anak yang lebih muda. Karena itu, maka seorang di antara mereka berkata, Hi, anak muda. Apakah kau anak pemimpin di sini sehingga nampaknya kau lebih berpengaruh dari kawanmu yang lebih tua itu? Tidak jawab gelagah putih, kawanku itu memang seorang pendiam. Ia tidak terlalu banyak terbicara. Tetapi seandainya ia yang menjawab, maka jawabannya akan sama saja. Anak muda berkata orang itu, Kenapa kau katakan bahwa kesimpulanku tidak mapan? Kisanak. Mataram dapat membuat barak bagi pasukannya di mana saja di telatah Mataram. Meskipun tanah ini tanah perdikan, tetapi tidak berarti bahwa tanah ini berhak tidak mengakui kuasa Mataram. Memang sejak zaman pajang, tanah ini mendapat kebebasan untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Bahkan sampai kepada persoalan pajak. Tetapi bukan berarti bahwa sebuah tanah perdikan itu terlepas dari induknya jawab gelagah putih. Nampaknya kau memang anak bebahu tanah perdikan ini berkata orang yang datang itu, kau agaknya mengetahui beberapa segi pemerintahan di tanah perdikan ini dalam hubungannya dengan Mataram. Aku bukan anak bebahu jawab gelagah putih, aku anak kebanyakan di tanah perdikan ini. Kau tidak usah ingkar. Kau datang ke tempat ini berkuda dengan tugas mengamati kejarangan hutan di lereng pebukitan. Berkata orang itu, tentu kau mempunyai kedudukan penting di kalangan anak-anak muda tanah perdikan. Anak-anak muda tanah perdikan sudah terbiasa bekerja keras bagi tanah perdikannya jawab gelagah putih. Namun ia pun kemudian bertanya, Kisanak, siapakah kau sebenarnya dan apa kepentinganmu datang kemari? Kami adalah pengembara yang menjelajahi lembah dan ngarai. Melihat-lihat suasana dan perkembangan Mataram dan sekitarnya. Menilai apakah lingkungan yang tumbuh di sekitar Mataram mencerminkan kekuatan yang mandiri atau sekedari lalang yang merunduk ke arah. Angin bertiup seperti tanah perdikan ini jawab orang itu. Kata-katamu menyinggung perasaan orang-orang tanah perdikan ini berkata gelagah putih, apakah maksudmu sebenarnya? Kenapa kau tersinggung berkata orang itu? Kau lihat daerah-daerah lain yang justru bukan tanah perdikan. Mereka berusaha untuk dapat berdiri sendiri tanpa kekuasaan Mataram atas mereka. Coba katakan. Daerah mana yang kau maksud? Bertanya gelagah putih. Terutama daerah bangwatan jawab orang itu. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun orang itu kemudian berkata, mungkin kau tidak tahu bahwa dunia ini sangat luas. Tidak hanya dibatasi oleh pebukitan menoreh dan kali praga. Mungkin kau bingung jika disebut nama-nama tempat jauh di sebelah timur yang mempunyai keyakinan yang kuat bahwa mereka akan dapat mandiri tanpa kuasa Mataram. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, kau benar. Lingkungan hidupku memang tidak lebih dari pegunungan ini dan kali praga. Namun demikian, aku pernah mendengar nama beberapa kadipaten di sebelah timur. Anak muda berkata kedua orang itu, aku sebenarnya mendapat tugas untuk menghubungi orang-orang tanah perdikan ini. Tetapi aku tidak ingin langsung berbicara dengan Ki Gede. Cobalah. Jika kau anak seorang debahu, tolong, ketemukan aku dengan orang tuamu. Kisanak bertanya gelagah putih, jika kau mendapat tugas, siapakah yang memberikan tugas ini kepadamu? Nanti akan aku katakan kepada orang tuamu. Jawab orang itu, mungkin pendapatku tidak sesuai dengan pendapat orang tuamu. Aku sama sekali tidak berkeberatan, karena sudah jamaknya pendirian seseorang akan berbeda dengan orang lain. Tetapi alangkah baiknya jika pendapat kita dapat bertemu. Gelagah putih memandang sabung sari sekilas. Ketika ia melihat sabung sari itu mengangkuk kecil maka gelagah putih pun berkata, Baiklah Kisanak. Aku memang bukan anak debahu. Tetapi kakakulah yang menjadi bebahu tanah perdikan ini. Bagaiku tidak ada bedanya berkata orang itu. Jika demikian, marilah ajak gelagah putih, kita bersama-sama menemui kakakku itu. Sebaiknya bukan aku yang datang ke rumahmu. Tetapi ajaklah kakakmu itu datang kemari. Tetapi ingat, sendiri. Kita akan berbicara sesuatu yang bersifat rahasia. Karena itu, maka tidak sebaiknya didengar orang lain. Tetapi jika kau berdua ingin ikut berbicara, aku tidak berkeberatan jawab orang itu. Persoalan itu agaknya memang menarik. Karena itu, maka sebaiknya kalian datang ke rumah. Kakang akan mengatur, bahwa tidak akan ada orang lain yang akan ikut mendengarkannya berkata gelagah putih. Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, panggil kakakmu itu kemari. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya kepada Sabung Sari, Marilah. Kita panggil Kakang. Tetapi sebelum Sabung Sari menjawab, orang itu berkata, biarlah kawanmu saja yang memanggil kakangmu. Kau tetap berada di sini bersama kami. Jika kakangmu datang dengan pengawal, maka nasibmu akan menjadi sangat buruk. Gelagah putih mengerutkan keningnya. Katanya, kenapa aku tidak boleh pergi? Aku bukan tawananmu. Kedua orang itu tertawa. Seorang di antaranya melangkah mendekat sambil berkata, anak yang malang. Tiba-tiba-tiba saja kami ingin tinggal bersamamu di sini. Biarlah kawanmu itu menjemput kakakmu yang kau katakan. Sekali lagi aku pesan. Sendiri. Tanpa orang lain kecuali kawanmu itu jika ia memang ingin ikut datang sambil melihat apa yang dapat terjadi di sini. Sejenak gelagah putih dan Sabung Sari termangu-mangu. Namun agaknya keduanya mempunyai pikiran yang sama. Mereka ingin tahu siapakah mereka dan untuk apa mereka datang. Karena itu, sebelum gelagah putih berkata sesuatu, Sabung Sari telah lebih dahulu berkata, Baiklah. Aku akan memanggil kakakmu itu. Tinggallah di sini. Aku tidak akan terlalu lama. Cepatlah berkata gelagah putih. Jika kakak tidak ada di rumah, cari ia sampai ketemu agar aku tidak terlalu lama di sini. Ingat, kakak supaya datang sendiri. Kedua orang itu tertawa semakin keras. Seorang di antaranya menepuk pundak gelagah putih sambil. Berdesis, jangan terlalu jemas. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Jika kakakmu datang dan memenuhi permintaanku, maka kau akan segera dilepaskan. Gelagah putih tidak menjawab. Sementara itu Sabung Sari telah meloncat ke punggung kuda. Sejenak kemudian ia pun telah melarikan kudanya menuju ke padukuhan induk. Setelah jalan sempit yang rumpil dilalui, maka Sabung Sari berpacu seperti dikejar hantu. Kedatangan Sabung Sari seorang diri memang mengejutkan. Namun ia pun telah mengatakan sebabnya, kenapa ia datang sendiri kepada Kiai Gringsing. Agung Sedayu berada di rumah Kigede. Pergilah ke sana. Mudah-mudahan ia masih berada di sana minta Kiai Gringsing. Sabung Sari pun bergegas menyusul Agung Sedayu ke rumah Kigede. Untunglah bahwa Agung Sedayu masih ada. Tetapi ia sudah siap untuk pergi bersama orang bebahu yang lain untuk pergi ke pasar, melihat-lihat kemungkinan untuk memperluas pasar itu, karena rasa-rasanya sudah terlalu sempit. Karena kedatangan Sabung Sari, maka Agung Sedayu terpaksa mengurungkan niatnya, dan minta diri kepada Kigede untuk menemui orang itu. Hati-hatilah Agung Sedayu pesan Kigede, kita belum tahu dengan siapa kita berhadapan. Agung Sedayu mengangguk-angguk sambil berdesis, baiklah Kigede. Mudah-mudahan kehadiranku akan dapat menjelaskan, untuk apa orang itu datang kemari. Sejenak kemudian Agung Sedayu dan Sabung Sari telah pergi menuju ke tempat gelagah putih menunggu. Mereka singgah sejenak di rumah untuk memberitahukan bahwa mereka telah berangkat menyusul gelagah putih. Gelagah putih yang menunggu memang merasa terlalu lama. Meskipun ia tidak mencemaskan tentang dirinya sendiri, namun rasa-rasanya untuk duduk sambil menunggu adalah sangat menjemukan. Sekali-sekali kedua orang yang menungguinya itu pun telah mengajak juga berbicara tentang beberapa hal. Tetapi sebagian tidak dijawab oleh gelagah putih dengan baik. Jika yang dipertanyakan mengenai soal pemerintahan di Tanah Perdikan, maka ia pun berkata, Nanti saja, bertanyalah kepada kakakku itu. Baiklah berkata salah seorang di antara mereka, ternyata kau cukup berhati-hati untuk memberikan keterangan kepada orang lain. Gelagah putih memang hampir tidak sabar menunggu. Namun kemudian yang datang bukannya Sabung Sari dan Agung Sedayu, tetapi justru dua orang kawan dari kedua orang yang telah datang lebih dahulu. Siapa anak itu bertanya salah seorang di antara mereka yang datang kemudian. Adik seorang bebahu. Aku minta kawannya memanggil kakaknya itu, sementara ia harus tinggal di sini sambil menunggu. Aku minta kakaknya itu datang seorang diri jawab yang datang lebih dahulu. Dengan singkat, mereka saling menceritakan apa yang telah mereka lakukan. Dua orang yang datang. Kemudian itu ternyata telah melihat-lihat barak pasukan khusus Mataram yang ada di Tanah Perdikan menoreh. Bagus berkata salah seorang yang datang kemudian, yang agaknya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari ketiga orang yang lain, kita akan berbicara dengan kakak anak itu. Beritahukan kepadanya bahwa ia tidak perlu menangis. Jantung gelagah putih hampir meledak. Tetapi ia harus menahan diri sampai Agung Sedayu datang. Karena itu, maka ia pun telah duduk saja sambil menunduk, sekali-sekali memandangi lereng-lereng pebukitan yang sebagian di antaranya telah diruntuhkannya dengan ilmunya yang meningkat dengan lonjakan yang mengagumkan. Mudah-mudahan orang-orang itu tidak bertanya, kenapa tebing itu telah runtuh berkata gelagah putih di dalam hatinya. Ternyata keempat orang itu memang tidak memperhatikan batu-batu padas yang baru saja berguguran itu. Ketika gelagah putih benar-benar menjadi jemuh, maka mereka yang menunggu itu telah mendengar derap dua ekor kuda. Orang yang telah menyuruh Sabung Sari memanggil Agung Sedayu itu tersenyum sambil berkata kau memang bernasib baik. Agaknya kakakmu itu datang. Benar-benar tidak membawa pengawal. Tetapi kita masih akan menunggu perkembangan selanjutnya. Jadi aku sudah boleh pergi bertanya gelagah putih. Jangan tergesa-gesa. Siapa tahu, kakakmu licik dan memerintahkan para pengawal datang kemudian untuk mengepung tempat ini berkata orang itu. Gelagah putih tidak menjawab. Ia sebenarnya memang tidak ingin pergi. Ia akan berada di tempat itu untuk mendengarkan pembicaraan Agung Sedayu dan orang-orang yang datang itu. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu dan Sabung Sari pun telah menjadi semakin dekat. Mereka telah melampaui jalan-jalan yang rumpil dan mencapai tempat gelagah putih menunggu. Bagus desis seorang di antaranya keempat orang itu. Kau kakakmu pun masih cukup muda. Agaknya karena para bebahu tanah perdikan ini masih muda, maka tanah perdikan ini tumbuh dengan pesat. Agung Sedayu dan Sabung Sari pun telah meloncat turun dari kudanya. Setelah mengikat kuda itu di sebatang pohon di dekat kuda gelagah putih, maka mereka pun telah mendekat. Siapa yang memanggil aku bertanya Agung Sedayu. Keempat orang itu memandang Agung Sedayu dengan dada yang bergelebar. Sikap Agung Sedayu agak berbeda dengan gambaran mereka. Mereka membayangkan sikap seorang bebahu dari sebuah tempat yang jauh dari kota. Sederhana dan matanya sama sekali tidak bercahaya. Agak bodoh dan tidak mampu mempertimbangkan persoalan-persoalan yang rumit. Namun nampaknya bebahu yang satu ini agak berbeda. Ratapan matanya yang tajam, sikapnya yang meyakinkan dan kerudahinya yang memberikan kesan bahwa bebahu ini mampu berfikir. Ketika Agung Sedayu kemudian berhenti di hadapan ke empat orang itu, maka seorang di antara mereka menunjuk gelagah putih yang masih duduk sambil bertanya apakah itu memang adikmu. Ya, ia adalah adikku jawab Agung Sedayu. Bagus jawab orang itu aku memang minta ia tinggal, agar kau bersedia datang memenuhi undangan kami. Untuk apa kau memanggil aku kemari bertanya Agung Sedayu dan siapakah kalian semuanya ini. Kita akan berbicara. Bukankah kau tidak tergesa-gesa bertanya orang yang agaknya pemimpin dari keempat orang itu. Kisanak jawab Agung Sedayu waktuku tidak banyak. Aku mempunyai banyak pekerjaan di sini. Jangan berlagak seperti seorang pemimpin yang sibuk. Kita sempatkan hari ini untuk berbincang-bincang di sini jawab orang itu. Kisanak berkata Agung Sedayu jika Kisanak ingin berbicara, atau bahkan berbincang-bincang, marilah, aku persilahkan Kisanak singgah di rumahku. Meskipun rumahku bukan rumah yang pantas dipamerkan, tetapi cukup tenang untuk berbicara tentang apa saja. Tidak jawab orang itu aku lebih senang berbicara di sini. Tidak akan ada orang yang mengganggu. Agung Sedayu tidak dapat memaksa mereka untuk pergi ke rumahnya. Karena itu, maka katanya baiklah. Aku mintakah segera mengatakan maksud kedatanganmu. Sudah aku katakan, jangan berlagak seperti seorang pemimpin berkata orang itu. Justru aku bukan seorang pemimpin berkata Agung Sedayu jika aku seorang pemimpin, aku tidak akan menjadi cemas bahwa aku akan dimarahi. Tetapi justru karena aku bebahu kecil di tanah perdikan ini, maka aku tergesal-gesa. Jika pekerjaanku tidak selesai, maka aku akan dimarani tiga hari tiga malam orang itu tertawa. Bahkan yang lain pun tertawa. Duduklah. Kita akan berbicara. Mungkin kau akan dapat menemukan sesuatu yang berharga pada pembicaraan ini berkata orang itu. Agung Sedayu yang sebenarnya juga ingin mengetahui lebih banyak tentang orang-orang itu pun telah beringsut pula mendekat. Ia pun kemudian duduk pula di atas sebuah batu. Tetapi justru agak jauh dari gelagah putih. Sabung Sarilah yang kemudian melangkah mendekati gelagah putih dan duduk di sebelahnya. Keempat orang itu pun telah duduk pula. Orang yang agaknya memimpin keempat orang itu kemudian bertanya ke sana. Siapakah namamu dan apa tugasmu? Namaku Agung Sedayu. Tugasku dari mengatur ronde di padukuhanku sampai pada mengawasi bendungan dan jalan-jalan. Jika ada tanda-tanda. Kerusakan aku harus segera melaporkan kepada Kigede. Kau seorang kebayan bertanya orang itu. Agung Sedayu mengangguk. Jawabnya iya. Aku memang salah satu di antara enam kebayan di tanah perdikan ini. Hanya ada enam kebayan di seluruh tanah perdikan yang luas ini bertanya orang itu. Ya. Tetapi di setiap padukuhan terdapat dua orang pembantu kebayan jawab Agung Sedayu. Orang itu mengangguk-angguk. Sementara itu seorang di antara keempat orang itu bertanya Agung Sedayu, siapakah yang menjadi pemimpin pengawal di tanah perdikan ini? Pertanyaan itu tidak diduga sebelumnya. Karena itu, dahi Agung Sedayu pun mulai berterut. Namun ia pun kemudian menjawab prastawa. Namanya prastawa, kemanakan Kigede. Orang itu mengangguk-angguk. Pemimpin mereka pun kemudian bertanya Kisanak. Apakah Kigede tidak pernah mempersoalkan pasukan khusus Mataram yang ada di tanah perdikan ini? Agung Sedayu memandang orang itu sejenak. Namun ia pun justru bertanya kenapa dengan pasukan khusus itu? Kisanak berkata pemimpin dari keempat orang itu apakah orang-orang tanah perdikan ini tidak pernah merasa bahwa pasukan itu dapat mengurangi hak dan wawenang tanah perdikan ini? Ingat, sebuah tanah perdikan yang mempunyai wawenang yang luas. Meskipun dalam tatanan lahiriah, nampaknya kadipatan memiliki kewilbawaan yang lebih tinggi, tetapi hak tanah perdikan justru lebih luas dari sebuah kadipatan. Tetapi tanah perdikan tidak dapat disamakan dengan sebuah kadipatan yang memiliki wawenang dan tatanan yang lengkap sebagaimana Mataram sendiri, berkata Agung Sedayu daerahnya pun jauh lebih luas dan sudah barang tentu memiliki kekayaan yang jauh lebih besar dari sebuah tanah perdikan. Pemimpin dari keempat orang itu tersenyum. Katanya memang nampaknya demikian. Tetapi kadipatan tidak mempunyai wawenang untuk menentukan dirinya sendiri. Kisanak berkata Agung Sedayu kami, orang-orang tanah perdikan menoreh memang orang-orang bodoh, yang kurang mengerti tentang pemerintahan di luar tanah perdikan kami sendiri. Tetapi aku kira yang kau katakan itu tidak benar. Para adipati sudah barang tentu memiliki kuasa yang besar yang dilimpahkan oleh raja kepada mereka. Tetapi seorang kepala tanah perdikan sebagaimana menoreh adalah orang-orang kecil yang tidak diperhitungkan. Meskipun setiap kepala tanah perdikan berhak menentukan kebijaksanaan sendiri, bahkan sampai soal pajak sekalipun, namun betapa kecilnya sebuah tanah perdikan dibandingkan dengan sebuah kadipatan. Orang yang memimpin kelompok kecil itu tertawa. Katanya aku sudah mengira bahwa pikiranmu memang sederhana sebagaimana orang-orang yang berada di lingkungan yang kecil seperti tanah perdikan ini. Tetapi, baiklah. Bagaimanapun anggapanmu tentang hak dan kewajiban sebuah tanah perdikan, namun ada satu pertanyaan yang belum kau jawab orang itu berhenti sejenak, lalu kenapa Ki Gede tidak merasa pasukan khusus Mataram yang ada di tanah perdikan ini justru mengganggu, dan bahkan mengurangi kewibawaan tanah perdikan ini sendiri. Kisah nak berkata agung sedayu tanah perdikan menoreh adalah tanah perdikan yang berada di dalam satu kesatuan dengan wilayah Mataram yang lain. Wawenang yang ada bagi tanah perdikan ini adalah wawenang ke dalam. Namun sebagai keluarga maka kami tidak dapat menolak wawenang pimpinan keluarga besar kami. Karena hal itu merupakan salah satu dari kewajiban kami di samping hak yang ada pada kami. Apalagi kehadiran pasukan khusus itu sama sekali tidak mengganggu hak yang ada pada kami. Bahkan para perwira dadi pasukan khusus itu dengan senang hati telah ikut membantu membina pasukan pengawal tanah perdikan ini. Ki kebayang yang masih terlalu mudah berkata orang itu ternyata pandanganmu picik seperti orang-orang lain. Aku tidak tahu maksudmu. Tetapi jika kau menganggap aku bodoh dan tidak berpengetahuan tentang pemeh rintahan, aku tidak menolak. Kenyataanku memang demikian berkata agung sedayu. Tidak. Aku tidak akan menganggapmu bodoh apalagi dungu berkata orang itu tetapi hatimu dan barangkali. Sebagian besar orang-orang tanah perdikan ini memang belum terbuka. Agung sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang gelagah putih dan sabung sari, ternyata keduanya hanya menundukkan kepala saja. Ki kebayang berkata orang itu kemudian apakah keuntungan kalian berada di bawah kuasa Mataram sekarang ini? Apakah Mataram mampu memberikan segala kebutuhan menoreh yang tidak dapat dipenuhinya sendiri? Atau justru sebaliknya, Mataram telah menghisap tanah perdikan ini? Kami telah dibebaskan dari pajak dan segala macam upeti wajib Kisanak. Kami hanya diwajibkan menyerahkan upeti menurut pertimbangan dan perhitungan kami sendiri. Karena itu, tidak ada tersirat di hati kami bahwa Mataram telah menghisap kekayaan yang ada di tanah perdikan ini. Kekayaan yang memang pada dasarnya tidak seberapa berkata Agung Sedayu. Namun kemudian katanya tetapi kedatangan Kisanak tentu mempunyai maksud tertentu. Supaya pembicaraan kita tidak merupakan penilaian atas hubungan antara tanah perdikan ini dengan Mataram, karena selama ini memang tidak pernah ada masalah. Kami sudah merasa mapan hidup dalam kerajaan yang bulat dengan Mataram dalam keseluruhan. Tetapi orang itu menarik nafas sambil berkata justru hubungan antara Mataram dan tanah perdikan inilah yang ingin aku bicarakan. Siapakah Kisanak sebenarnya bertanya Agung Sedayu? Sudahlah berkata orang itu kau tidak perlu bertanya tentang kami. Tetapi dengarlah pendapat kami. Sebaiknya tanah perdikan menoreh meningkatkan kewibawaannya. Kau dapat menghubungi para pemimpin pengawal tanah perdikan. Dengan mengerahkan para pengawal tanah perdikan, maka tanah perdikan akan dapat mendesak agar barak pasukan khusus itu disinkirkan dari tanah perdikan ini. Kisanak berkata Agung Sedayu kau memberikan pikiran baru kepada tanah perdikan ini. Satu pikiran yang tidak pernah terbersih di dalam benak kami. Tetapi juga satu pikiran yang kami anggap kurang sewajarnya bagi tanah perdikan ini. Pikirkanlah baik-baik kebayan muda berkata orang itu kau masih mempunyai banyak harapan di hari-hari tuamu. Jika kau berhasil mengembangkan pikiran itu, maka tidak mustahil bahwa kau akan dapat menjadi pemimpin di sini. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Tetapi tiba-tiba saja ia berkata satu upaya yang sia-sia. Betapapun juga tingginya kami menghadapi diri kami dan tanah perdikan ini, tetapi kami tidak akan dapat melawan kuasa Mataram, bahkan pasukan yang ada di barak itu pun tidak. Orang itu tiba-tiba saja tertawa. Katanya jangan merasa rendah diri. Jika kau berniat, tentu ada jalan. Nah, pikirkan. Beberapa hari lagi, aku akan datang. Tepat pada hari yang sama setekan lagi. Pada waktu yang sama pula. Aku akan berbicara dengan kigede berkata Agung Sedayu. Jangan bodoh. Jangan bicarakan dengan orang yang lemah hati itu. Tanah perdikan ini harus bangkit dengan pimpinan yang baru yang memiliki keberanian bertindak berkata orang itu. Agung Sedayu termangu-mangu. Ia sadar, bahwa orang yang dihadapinya adalah orang yang mempunyai tujuan tertentu. Ia ingin terjadi pergeseran di tanah perdikan. Hanya latar belakang dari niatnya itu yang belum dapat diduga. Karena Agung Sedayu tidak segera menjawab, maka orang itu pun kemudian berkata pulaki kebayang yang masih muda dan yang masih mempunyai harapan panjang. Bicarakan hal ini dengan para pemimpin pengawal. Beri mereka kesadaran tentang wibawa tanah perdikan ini agar mereka siap untuk bertindak, yang terpenting adalah mengusir pasukan khusus Mataram itu. Dengan demikian maka tanah perdikan ini akan memiliki kewibawaannya yang penuh dan tidak terbagi. Mataram tidak akan menghisap kekayaan sekecil apapun yang ada di tanah perdikan ini, misalnya, beras bagi prajurit-prajurit khusus itu. Kami tidak memberi beras kepada pasukan khusus itu jawab Agung Sedayu mereka membeli beras di sini. Justru dengan harga yang sangat pantas. Orang itu tertawa. Katanya sekarang memang begitu. Tetapi pada saatnya, keadaan akan berubah. Beras itu tidak akan dibelinya lagi, tetapi akan diambilnya dari para petani. Kemudian kebutuhan-kebutuhan lain. Akan dibebankan pula kepada tanah perdikan ini orang itu berhenti sejenak, lalu karena itu, kau harus bangkit. Agung Sedayu menjadi bimbang. Bukan karena pikiran yang memang baru yang dibawa orang itu. Bagi Agung Sedayu orang itu tentu dengan sengaja telah menyebarkan racun di tanah perdikan. Dengan sengaja orang itu ingin membenturkan keduanya yang ada di tanah perdikan dengan kekuatan dan pasukan mataram yang ada di tanah perdikan itu. Agung Sedayu berkata pemimpin dari keempat pelompok itu sebaiknya tanah perdikan ini jangan sampai ketinggalan dari daerah lain. Sebaiknya kau selalu mi. Lihat keadaan. Di timur langit telah menjadi mendung. Sebentar lagi hujan, angin dan badai akan mengguncangkan kuasa mataram. Nah, pada saat itulah maka tanah perdikan itu harus bangkit untuk menegakkan wibawanya sehingga benar-benar menjadi tanah perdikan yang mandiri sebagai mana hak yang pernah diberikan oleh pajang, bahkan mungkin demat. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Sementara orang itu berkata pikirkan. Aku akan datang sepekan lagi di sini. Satu hal yang perlu kita ketahui, jika kau memerlukan bantuan, kami akan datang dengan kekuatan secukupnya untuk mengusir pasukan khusus itu. Gelagah Putih dan Sabung Sari terkejut ketika kemudian Agung Sedayu menjawab baiklah kisana. Sepekan lagi aku akan datang ke tempat ini. Aku akan menyampaikan jawabku. Selama aku akan merenungkannya dan serba. Sedikit menjajagi sikap anak-anak muda tanah perdikan. Orang itu menjawab dengan serta merta bagus. Lakukanlah. Agung Sedayu mengangguk hormat. Katanya pula sepekan lagi aku akan dapat memberikan jawaban yang lebih luas. Bahkan mungkin aku sudah dapat memberikan gambaran tentang sikap anak-anak muda tanah perdikan ini. Jika demikian, maka sebaiknya aku minta diri berkata orang itu. Aku akan menunggu kisana di sini jawab Agung Sedayu. Sendiri berkata orang itu sebanyak-banyaknya kau bawa kawan adikmu itu. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Yang ditunjuk ternyata hanya Sabung Sari. Kami akan datang bertiga berkata Agung Sedayu kemudian. Tetapi orang itu tertawa. Katanya jangan menganggap kami terlalu bodoh. Aku sekarang akan membawa adikmu itu. Dengan demikian aku akan mendapat jaminan bahwa kau tidak akan berbohong. Kau benar-benar akan datang sendiri atau berdua. Tanpa tanggapan apapun maka sepekan lagi ada kemungkinan lain terjadi di sini. Kau jebak aku dengan pasukan pengawalmu. Meskipun seandainya semua pengawal tanah perdikan ini dikerahkan, maka mereka tentu tidak akan dapat menangkap aku. Bahkan korban pun akan jatuh seperti aku menebas batang ilalang. Bahkan seandainya Ki Gede menoreh sekalipun datang, maka ia akan dapat menjadi korban. Tetapi aku tidak ingin hal seperti itu terjadi. Karena itu, maka aku akan membawa adikmu itu. Agung Sedayu memandang orang itu dengan tajamnya. Katanya jangan begitu kisanak. Adikku merupakan satu-satunya saudaraku. Jika ia kau bawa, maka aku akan mencemaskan nasibnya. Orang itu tertawa. Katanya aku akan menjaminnya. Jika ia tidak terlalu cengeng, maka ia tidak akan mengalami kesulitan apa-apa. Tetapi adikku memang seorang yang sangat cengeng. Jawab Agung Sedayu ia tidak pernah terpisah dari aku. Ia tidak dapat tidur jika ia tidak berbaring di pembaringan yang bertika lengkap di atas galar peringgulung, berselimut kain panjang dan di dalam bilik yang disinari oleh lampu yang terang-benderang. Tetapi ia sudah cukup besar untuk diajar berprihatin jawab orang itu. Karena itu, maka biarlah anak itu. Aku bawa. Hanya untuk sepekan. Jangan kisanak berkata Agung Sedayu. Anak itu jangan dibawa. Biarlah ia bersamaku kembali. Orang itu mengerutkan dahinya. Dengan wajah yang mulai tegang ia berkata jangan menolak tawaranku. Tetapi itu menyangkut keluarga ku jawab Agung Sedayu. Kau jangan keras kepala. Kau sadari kedudukanmu anak padesan yang bodoh. Kau tidak akan pernah dapat menentang kebebasanku. Siapapun tidak orang itu menjadi marah. Wajahnya menjadi merah dan sorot matanya bagaikan menyala. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Sementara itu dua orang di antara mereka telah bergerak mendekati gelagah putih dan sabung sari. Sementara itu pemimpin mereka berkata dengar. Sebentar lagi kekuatan Mataram akan diguncang oleh kekuatan dari timur. Seharusnya kau berterima kasih kepada aku. Kau akan memanfaatkan kesempatan itu. Aku sudah menyatakan kesediaanku untuk membantu. Tetapi ternyata kau memang dungu. Tidak mungkin. Pajang akan melawan Mataram. Sekarang Adipati Pajang. Pangeran Benawa sedang sakit. Bahkan pada saat meninggalnya Raden Rangga, Pangeran Benawa tidak dapat hadir. Apalagi Pangeran Benawa sendiri tidak pernah bermimpi untuk mewarisi kekuasaan ayahandanya Sahut Agung Sedayu. Sadari kebodohanmu. Jangan mengajari aku. Pajang justru lebih lemah dari tanah perdikan ini jawab orang itu. Jadi kekuasaan mana yang kau maksud? Madiun yang berhasil menghimpun beberapa kadipatan di bangwatan bertanya Agung Sedayu pula. Wajah orang itu menjadi tegang. Dengan nada geram ia berkata kau dapat menebak apapun juga. Tetapi aku akan membawa adikmu dan dalam waktu lima hari kau harus memberikan jawaban. Kau tahu maksudku dan kau akan menuruti penunjukku. Jika tidak adikmu akan menjadi korban kebodohanmu dan barangkali kekerasan hatimu. Agung Sedayu menjadi bimbang. Ia memang menduga bahwa gelagah putih tidak akan bersedia dibawa oleh orang-orang itu untuk waktu lima hari. Apalagi ia baru saja meninggalkan rumah dan keluarga untuk waktu yang lama, serta mengalami ketegangan yang sangat. Agaknya gelagah putih masih ingin beristirahat sambil menilai dirinya sendiri agar ia dapat menyakini tataran ilmunya sebaik-baiknya. Ketika Agung Sedayu memandang ke arah gelagah putih, maka tiba-tiba saja anak muda itu berdiri sambil berkata kisah anak. Apakah kau termasuk salah seorang kawan kilurah singa luih yang sekarang berada di Mataram? Wajah orang itu tiba-tiba menjadi merah. Matanya yang bagaikan menyala memandang gelagah putih dengan tajamnya. Dengan suara yang mengeram seperti suara seekor harimau yang lapar ia bertanya dari mana kau mengenal nama itu? Gelagah putih yang telah berdiri itu pun menjawab nampaknya kau sedang menjalankan tugas bagi Madiun yang ingin melawan kuasa Mataram. Namun sebagian dari para tumenggung telah melakukannya tanpa sepengetahuan panembahan Madiun. Pada satu saat mereka justru akan menyudutkan panembahan Madiun untuk melawan Mataram tanpa pilihan. Sementara itu, baik panembahan senapati maupun panembahan Madiun sedang berusaha untuk menemukan persesuaian pendapat. Gila orang itu hampir berteriak dari mana kau dapat mengigau seperti itu? Kisanak berkata gelagah putih dengan sikap yang telah berubah sama sekali dari sikapnya sebelumnya sebaiknya kau ikut kami. Kami akan membawamu ke Mataram, melengkapi keterangan Kisingaluih yang telah lebih dahulu berada di Mataram. Jangan bermimpi bahwa usahamu untuk memecah belah Mataram akan berhasil jika tanah perdikan ini berusaha mendesak pasukan. Khusus Mataram yang ada di sini, tentu timbul pertempuran. Mungkin daerah lain juga kau bakar seperti itu. Mangir, Sangkal Putung di sisi timur, Bagelan, Pegunungan Sewu dan daerah-daerah lain, terutama di sekeliling Mataram itu sendiri. Anak iblis geram pemimpin dari keempat orang itu ternyata kau tidak sedungu yang aku dugahi. Jika demikian, maka kau tentu anak yang sangat berbahaya. Kau tidak hanya sekedar akan aku bawa, tetapi kau akan kami binasakan sama sekali. Kesombonganmu dengan menyebut pengertianmu tentang hubungan antara Mataram dan Madiun telah membuatmu memasuki jalan ke liang kuburmu. Kisanak berkata Agung Sedayu kita sudah terlanjur membuat persoalan di antara kita. Kita tidak akan dapat membiarkan persoalan ini berlalu begitu saja. Karena itu, maka kita harus menemukan satu penyelesaian. Ya, jawab orang itu kalian bertiga harus mati. Sabung Sari pun kemudian bangkit berdiri. Jika semula, seakan-akan ia tidak mengacuhkan apa yang terjadi, maka tiba-tiba ia pun berkata apa boleh buat. Seorang di antara keempat orang itu memandanginya dengan kerut didahi. Dengan kasar ia bertanya apa yang kau maksudkan, hi. Seperti yang dikatakan kawanmu itu. Kalian berempat harus mati. Setan bentak yang lain di antara keempat itu kalian bertiga yang harus mati. Oh Sabung Sari tersenyum bukankah kau hanya kelebihan satu. Persetan orang itu hampir berteriak kukoyak mulutmu. Sabung Sari membenahi pakaiannya sambil berdesis. Jangan cepat marah. Apakah kau tidak pernah mendapat petunjuk, bahwa di saat-saat kau akan berkelahi kau tidak boleh tenggelam dalam kemarahan saja, sehingga kehilangan penalaran. Tutup mulutmu orang itu berteriak-teriak keras. Gelagah putih pun tersenyum melihat sikap orang itu. Sementara itu Agung Sedayu berkata kisana. Aku memang salah seorang bebahu tanah perdikan ini meskipun aku bukan seorang kebayan sebagaimana kebayan yang lain, karena tugas-tugasku yang khusus. Karena itu, atas penilaian ku terhadap kalian, maka aku. Bebahu tanah perdikan ini berkewajiban menangkap kalian berempat. Keempat orang itu menjadi tegang. Namun tiba-tiba saja mereka telah tertawa berkelanjangan. Agung Sedayu, Gelagah putih dan Sabung Sari membiarkan mereka tertawa. Bahkan mereka telah menunggu keempat orang itu tertawa sepuas-puasnya. Namun demikian suara tertawa mereka meredah, maka Agung Sedayu pun berkata pula atas namaki gede menoreh, kami akan membawa kalian menghadap. Kau sudah menjadi gila agaknya berkata salah seorang di antara mereka tetapi apapun yang akan kau lakukan, lakukanlah. Sebentar lagi kalian semuanya sudah tidak akan dapat berbuat apa-apa. Mungkin kami akan membawa kudamu. Satu di antara ketiga ekor kuda itu adalah kuda yang sangat bagus. Tegar dan kuat, jarang ada duanya. Hi, kau curi di mana kuda itu? Jawab Gelagah putih pun mengejutkan. Katanya kuda itu pemberian putra panembahan Senapati. Setan, kau kenal putra panembahan Senapati, anak lereng Bukit Batu Bentak pemimpin dari keempat orang itu. Apa persoalannya akan bergeser tentang perkenalanku dengan putra panembahan Senapati bertanya Gelagah. Putih, anak iblis geram pemimpin dari keempat orang itu ternyata aku bertemu dengan orang-orang yang sedikit banyak mempunyai wawasan yang lebih luas dari Seorang anak muda di Bukit Batu. Bahkan mengaku kenal dengan putra panembahan Senapati. Sudahlah berkata Agung Sedayu menyerahlah. Aku pun sudah jemuh dengan pembicaraan yang tidak berujung pangkal ini berkata pemimpin dari keempat orang itu. Lalu tiba-tiba ia berkata selesaikan mereka. Ketiga orang yang lain mengangguk hormat. Seorang di antara mereka menjawab apakah kita tidak akan membawa salah seorang dari mereka hidup-hidup. Untuk apa bertanya pemimpinnya? Mungkin satu saat kita memerlukannya jawab orang itu. Tetapi pemimpinnya itu menggeleng. Katanya tidak ada gunanya. Selesaikan saja semuanya. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya kepada ketiga orang tanah perdikan itu sebenarnya kalian masih terlalu muda untuk mati. Tetapi apa boleh buat? Nasibmu membawamu ke liang kubur di usia mudamu. Apalagi yang satu itu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku masih ingin untuk tidak mati sekarang. Karena itu, aku akan mempertahankan hidupku. Persetang ram orang itu. Lalu katanya kepada kawan-kawannya marilah. Kita tidak perlu membuang-buang waktu. Kedua orang kawannya pun sudah bersiap pula. Sementara pemimpin dari keempat orang itu pun kemudian justru duduk di atas sebongkah batu padah sambil berkata. Cepatlah sedikit. Ketiga orang itu pun kemudian menempatkan dirinya masing-masing. Ternyata orang yang kebetulan berhadapan dengan gelagah putih menarik nafas dalam-dalam sambil berkata kepada kawannya kita bertukar lawan. Aku merasa enggan untuk membunuh anak-anak seperti ini. Tetapi pemimpinnya tiba-tiba membentak. Sudahlah. Lakukan. Siapa yang paling cepat akan mendapat penilaian tertinggi. Tetapi jika aku yang tercepat, tentu dianggap satu kerja yang wajar saja. Bukan satu kelebihan, karena aku hanya membunuh anak-anak. Cukup. Lakukan, atau minggir, biar aku melakukannya sendiri. Pemimpinnya membentak semakin keras. Orang itu tidak menjawab. Ia memang terpaksa melakukannya betapapun ia merasa enggan. Keseganan itu agaknya memang tertangkap oleh gelagah putih. Sehingga ia pun harus menyesuaikan dirinya. Mungkin orang itu tidak akan melakukannya dengan serta-merta atau apapun yang dilakukan, meskipun akhirnya orang itu memang harus melakukannya, karena mereka merasa bahwa rahasia mereka telah diketahui serba sedikit. Seorang yang paling garang di antara ketiga orang itu justru berdiri di hadapan Agung Sedayu. Kunisnya yang lebat, wajahnya yang keras dan tubuhnya yang kekar, memang memberikan kesan bahwa orang itu adalah seorang yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang besar. Ternyata sebagaimana kebiasaan Agung Sedayu, ia sama sekali tidak pernah merendahkan orang lain. Karena itu, siapapun yang dihadapinya, apalagi orang-orang yang sama sekali belum dikenalnya, maka ia selalu berhati-hati. Agaknya demikian pula dengan Sabung Sari. Meskipun lawannya tidak segarang lawan Agung Sedayu, tetapi ketah. Jaman matanya menunjukkan betapa orang itu mempunyai keyakinan kepada dirinya sendiri. Sementara itu, orang yang berhadapan dengan gelagah putih pun berkata dengan nada rendah nasibmu anak muda. Tetapi berusahalah melawan agar aku mendapat landasan untuk membunuhmu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya bagaimana jika aku justru menangis. Tidak baik laki-laki harus menangis. Aku ajari anakku untuk tidak menangis apapun yang akan terjadi. Karena itu kau jangan menangis. Jika kau menangis, tugasku akan menjadi terlalu berat. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya baiklah kisana. Aku bantu kau. Karena itu, kita akan berkelahi. Orang itu menjadi haran. Namun ia pun segera melihat gelagah putih telah bersiap. Orang itu mengangguk-angguk ternyata kau mempunyai kemampuan olahkanuragan pula. Aku pernah mempelajarinya kisana. Serba sedikit. Dan sekarang yang sedikit itu akan aku pergunakan untuk mempertahankan hidupku berkata gelagah putih. Bagus orang itu menjadi semakin mantap kita akan berkelahi. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Namun gelagah putih yang masih berusaha meyakinkan pengenalannya atas tataran-tataran ilmunya sendiri itu merasa harus bertindak dengan sangat berhati-hati. Ia tidak boleh salah menilai tataran kemampuannya. Jika lawannya benar-benar orang berilmu tinggi, maka ia akan mengalami kesulitan pada benturan yang terjadi. Tetapi kemungkinan sebaliknya akan dapat terjadi pula. Dalam pada itu, kedua orang yang lain pun telah bergerak pula. Hampir bersamaan mereka mulai menyerang. Orang yang bertubuh tinggi kekar dan berkumis tebal melawan agung sedayu, sementara yang matanya bersinar setajam mece burung hantu melawan sabung sari. Yang melawan gelagah putih orangnya tidak terlalu tinggi. Namun menurut ukuran tingginya, ia terhitung agak gemuk. Meskipun demikian, ternyata ia mampu bergerak cepat sekali. Ketika ia melenting, maka tangannya terayun mengarah ke kening gelagah putih. Namun gelagah putih sempat mengelakkan serangan itu. Meskipun sebenarnya ia dapat melakukannya hanya dengan memiringkan kepalanya, namun gelagah putih telah meloncat dua langkah surut. Orang yang bertubuh agak gemuk itu tertawa. Katanya kenapa kau tidak mengelak sampai ke kalipraga? Kau buang-buang tenagamu untuk gerak yang sama sekali tidak perlu. Jika demikian, maka kau akan menjadi cepat letih. Aku kira kau akan memburu ku jawab gelagah putih. Orang itu tertawa semakin keras. Katanya kau terlalu takut menghadapi lawan. Ayo, kita berkelahi lebih seru lagi. Gelagah putih tidak menjawab. Ternyata orang itu benar-benar menyerangnya lebih garang lagi. Namun terasa sesuatu yang agak lain bagi gelagah putih. Ketika orang itu meloncat dengan cepat, ia tidak menyerang ke arah dada atau tempat-tempat yang berbahaya pada tubuhnya. Tetapi kakinya memang mengarah ke pundaknya. Sekali lagi gelagah putih mengelak. Dan sekali lagi orang itu tertawa. Pertempuran antara gelagah putih dan lawannya memang menjadi semakin cepat. Tetapi serangan. Serangan lawannya memang tidak membahayakannya. Namun demikian gelagah putih tidak membiarkan orang itu menyentuh tubuhnya. Sementara itu, kedua orang yang lain telah bertempur semakin sengit pula. Namun baik Agung Sedayu maupun Sabung Sari masih berusaha menjajagi kemampuan dan tingkat ilmu lawannya sebagaimana dilakukan oleh lawan-lawan mereka. Ternyata bahwa kedua orang pendatang itu ingin mempercepat tugas mereka. Karena itu, maka mereka dengan cepat meningkatkan ilmu mereka. Agung Sedayu dan Sabung Sari telah menyesuaikan diri mereka. Semakin lama pertempuran itu pun menjadi semakin cepat dan keras. Mereka berloncatan sambil menyerang. Tangan mereka terayun dengan derasnya, kemudian mematuk dengan cepat kesasaran yang lemah di tubuh lawannya. Agung Sedayu dan Sabung Sari ternyata harus mulai merambah ketenaga cadangan di dalam diri mereka. Lawan Agung Sedayu yang bertubuh kekarkuat itu memang memiliki tenaga yang sangat besar. Serangan-serangannya datang beruntun susul-menyusul. Namun Agung Sedayu tidak mengalami kesulitan untuk menggelap. Betapapun cepatnya serangan lawannya datang, Agung Sedayu selalu saja sempat bergeser menghindar. Sementara itu, lawan Sabung Sari telah benar-benar dibakar oleh kemarahan yang memuncak. Meskipun kecepatannya bergerak telah mencapai puncak kemampuannya, namun Sabung Sari masih juga tidak dapat dikenainya. Dengan tangkasnya Sabung Sari selalu berhasil mengelakkan setiap serangan. Tetapi ketika serangan lawannya menjadi semakin cepat dan semakin deras, maka Sabung Sari tidak lagi membiarkan dirinya menjadi sasaran. Ia pun kemudian telah berniat untuk menyerang kembali. Sebenarnya lah ketika hal itu dilakukan, lawannya benar-benar telah terkejut. Jika sebelumnya Sabung Sari hanya berloncatan menghindar, maka tiba-tiba ia telah meloncat dengan kaki terjulur mengarah ke lambung. Meskipun orang bermata tajam itu dengan cepat berusaha untuk mengelak, namun kaki Sabung Sari benar-benar telah menyentuhnya. Tidak terlalu keras, namun terdengar lawannya itu mengumpat kasar. Kau sentuh lambungku, setanggaram orang itu. Sabung Sari tidak menjawab. Tetapi ia benar-benar telah berbuat untuk menahan orang yang sekan akan menjadi gila itu. Sejenak kemudian keduanya telah bersiap pula. Dengan tangkasnya orang itu menyerang dengan kakinya. Ketika Sabung Sari bergeser, maka serangan itu pun diurungkannya. Ia justru berputar sambil mengayunkan kakinya mendatar. Tumipnya menyambar lambung Sabung Sari. Namun Sabung Sari dapat menebak serangan itu. Karena itu, dengan beringsut sedikit, serangan itu sama sekali tidak mengenainya. Sabung Sari tidak membiarkan hanya bertumpu pada satu kakinya, sehingga karena itu, maka dengan cepat Sabung Sari telah menyapu kaki lawannya. Serangan yang cepat itu tidak sempat dihindari. Sapuan kaki Sabung Sari yang cepat dan keras itu telah melontarkan kaki yang sebelah tempat lawannya itu meletakkan beban tubuhnya di saat yang lain berputar. Karena itu, maka kakinya itu pun telah terlempar ke samping. Sehingga dengan demikian, maka orang itu pun telah kehilangan keseimbangan. Namun demikian orang itu terjatuh, maka dengan serta. Merta ia pun telah berguling sambil melenting, sehingga sejenak kemudian maka orang itu pun telah berdiri tegak dan siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi Sabung Sari memang tidak memburunya, ia pun berdiri tegak pula di atas kakinya yang renggang. Wajah orang itu bagaikan membara. Orang tanah perdikan itu telah berhasil menjatuhkannya meskipun tidak menyakitinya. Namun dengan demikian kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk akan dapat terjadi atas dirinya. Karena itu, maka orang itu pun telah meningkatkan kemampuannya sampai pada batas tenaga cadangannya. Ia harus menunjukkan kepada orang tanah perdikan itu, bahwa ia akan dapat dengan mudah membunuhnya. Ia harus mehia dari hal itu sebelum ia mati berkata orang bermata tajam itu kepada dirinya sendiri. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri. Selangkah demi selangkah ia maju. Sementara Sabung Sari telah bersiap pula untuk menghadapinya. Ia sadar bahwa orang yang bermata tajam itu tentu akan semakin meningkatkan kemampuannya. Yang masih bertempur di sebelah lain adalah Agung Sedayu. Agung Sedayu ternyata sama sekali tidak merasa tergesa-gesa. Ia berada di lingkungan sendiri. Sehingga ia dapat berbuat dengan lebih tenang daripada lawannya. Dengan demikian maka yang dilakukan oleh Agung Sedayu adalah justru mengimbangi tingkat-tingkat ilmu lawannya yang memang menjadi semakin tinggi. Lawannya yang bertubuh kekar dan berkumis tebal itu memang menjadi semakin tidak sadar. Semakin ia meningkatkan ilmunya, terasa perlawanan orang tanah perdikan menoreh yang mengaku kebayan itu menjadi semakin keras. Tingkat ilmunya pun menjadi semakin tinggi pula, selalu melampaui tataran ilmunya. Sementara itu, yang agak gemuk masih bertempur pula melawan gelagah putih. Tetapi orang itu ternyata tidak juga dapat diam. Sambil bertempur ia berbicara apa saja tanpa henti-hentinya. Bahkan sekali-sekali terdengar suara tertawanya yang menggelegak. Pemimpinnya yang menyaksikannya, beberapa kali telah membentaknya. Bahkan dengan kasar ia berkata kalau kau tidak membunuh lawanmu, kau lah yang aku bunuh. Orang yang agak gemuk itu memang berusaha meningkatkan ilmunya dan mendesak gelagah putih semakin jauh dari tempat mereka mulai dengan pertempuran itu. Sementara itu, orang itu tertawa sambil berkata nah, kau dengar. Kau memang harus mati. Gelagah putih tidak menyaut. Namun tiba-tiba saja ia telah terdesak beberapa langkah surut. Tiba-tiba saja kakinya terantuk batu, sehingga gelagah putih itu jatuh terlenteng di balik bebatuan yang teronggok di antara batang-batang perdu. Orang bertubuh agak gemuk itu segera meloncat dan berdiri di sampingnya. Tangannya sudah melekat di hulu pedangnya, siap untuk mencabut dan mengayunkannya. Namun pedang itu tidak dicabutnya juga. Bahkan orang itu membentak kau anak dungu. Kenapa kau tidak mau ikut kami hanya untuk sepekan? Tidak jawab gelagah putih apakah kau benar-benar akan membunuhku jika aku menolak? Kau gila anak muda geram orang itu seharusnya aku penggal lahirmu, aku potong lidahmu dan aku koyak mulutmu. Kenapa kau tidak melakukannya bertanya gelagah putih? Setang geram orang itu biarlah orang bertangan beku itu membunuhmu. Ia dapat membunuh dengan tenang bagi orang baru lahir sekalipun. Ia akan dapat menghujamkan jari-jarinya ke dadamu dan mengambil jantungmu. Namun orang itu akhirnya menarik pedangnya pula. Sambil menyentuh dada gelagah putih dengan ujung pedangnya orang itu berkata bangun. Ikut aku menghadap pemimpinku. Ialah yang akan membunuhmu. Meskipun ia akan memaki aku tetapi ia tidak akan benar-benar membunuhku. Tetapi kau gelagah putih pun kemudian bangkit. Orang itu pun kemudian membentaknya maju. Tunggulah berkata gelagah putih kau nampaknya orang yang aneh di antara keempat orang itu. Meskipun kau nampak kasar, tetapi ada sesuatu yang lembut di dalam hatimu. Anak demit geramnya kau merajuk. Hei. Tidak. Aku berkata sebenarnya jawab gelagah putih. Aku tidak memerlukan pujian dari kanak. Kanak berkata orang itu ayo, mendekatlah kepelukan maut. Kau akan mati muda. Nyawamu akan menyesali kebodohanmu. Kenapa tidak kau lakukan saja bertanya gelagah putih? Aku tidak mau membunuh anak-anak bentak orang itu. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba orang itu berteriak kilurah. Aku tidak dapat membunuhnya. Ia ada di sini. Bunuhlah. Iblis kau hunjamkan pedangmu ke jantungnya teriak pemimpin dari keempat orang itu. Ambil saja jantungnya dengan jari-jarinya teriak orang yang agak gemuk itu lagi. Bawa kemari. Aku memang senang melakukannya jawab pemimpinnya. Nah, kau dengar geram orang yang agak gemuk itu ayo berjalanlah. Atau kau mau ikut kami selama sepekan, atau bahkan selama-lamanya. Aku akan menanggung keselamatanmu selama kau tidak berusaha melarikan diri. Bagaimana jika aku melarikan diri sekarang bertanya gelagah putih? Jangan. Tidak ada gunanya. Satu usaha yang sia-sia berkata orang itu marilah, kita menghadap kilurah. Gelagah putih tidak membantah. Ia pun kemudian berjalan ke arah pemimpin dari keempat orang yang masih saja duduk di atas batu. Sementara itu, Sabung Sari dan Agung Sedayu masih bertempur terus. Namun sikap gelagah putih memang sempat menarik perhatian mereka berdua. Tetapi Agung Sedayu dan Sabung Sari yang mengetahui bahwa gelagah putih telah memiliki ilmu yang tinggi, tidak segera mengambil langkah-langkah. Mereka tidak mengerti maksud yang sebenarnya dari gelagah putih. Namun keduanya yakin bahwa sebenarnya gelagah putih tidak akan semudah itu ditundukkan oleh lawannya yang agak gemuk itu. Dalam pada itu, gelagah putih telah berdiri beberapa langkah di hadapan pemimpin dari keempat orang yang masih saja duduk di atas batu padas itu. Orang yang agak gemuk itu pun kemudian menyarungkan pedangnya sambil berkatanah, Terserah kepadamu kilurah. Apakah orang itu akan kau jantur dengan kepala di bawah, atau kau ambil jantungnya dengan tanganmu atau apa saja? Aku minta izin sebentar untuk pergi ke parit kecil di sebelah. Kau memang cengeng. Kau bunuh Merta Celeng dengan tanganmu. Kenapa kau tidak dapat membunuh anak ini geram pemimpinnya? Merta Celeng adalah seorang yang sudah pantas untuk mati. Bahkan ialah yang justru hampir membunuhku. Anak itu masih terlalu muda dan agaknya ia tidak bersalah sebagaimana Merta Celeng itu jawab orang yang agak gemuk itu. Pemimpinnya itu mengumpat dan sekaligus tertawa berkelanjangan. Sejenak kemudian ia pun berdiri, sementara orang yang agak gemuk itu telah bergeser selangkah. Agaknya ia benar-benar akan meninggalkan gelagah putih di hadapan pemimpinnya itu. Namun ternyata gelagah putih yang kemudian berdesis ke sana. Jangan pergi. Sebaiknya kau lihat bagaimana pemimpinmu ini membunuhku, atau aku membunuhnya. Orang yang agak gemuk itu menjadi haran. Dengan nada datar ia bertanya apakah benar yang aku dengar, bahwa kau akan membunuhnya? Ya, aku akan membunuh pemimpinmu jawab gelagah putih. Orang yang bertubuh agak gemuk itu masih termangu-mangu. Namun ternyata pemimpinnya lah yang menjadi sangat marah mendengar kata-kata gelagah putih dan melihat sikapnya. Karena itu, maka dengan suara bergetar ia berkata anak ini benar. Jangan pergi. Lihat, bagaimana aku mengambil jantung dari dalam dadanya. Orang bertubuh gemuk itu termangu-mangu. Namun gelagah putih berkata pula jangan pergi. Tetapi gelagah putih tidak dapat meneruskan kata-katanya. Orang yang marah itu tiba-tiba saja telah meloncat menerkam jari-jari tangan kanannya yang merapat pada ujung-ujungnya telah mematuk ke dada gelagah putih. Dengan kekuatan yang sangat besar, ujung-ujung jari yang kuncup itu akan dapat menembus tulang-tulang rusuknya dan menerkam jantung. Dengan sigapnya gelagah putih melenting ke samping sambil menggeliat. Serangan pemimpin dari orang-orang yang datang itu benar-benar mengejutkan. Bukan main desis gelagah putih yang tersentuh sambaran angin serangan orang yang garang itu. Sementara itu orang yang menyerangnya itu pun mengumpat pula kau dapat menghindari seranganku, hi. Kau ternyata dapat memperpanjang umurmu. Gelagah putih telah berdiri tegak menghadap ke orang yang ternyata memiliki tenaga yang sangat besar itu. Namun tiba-tiba saja gelagah putih berkata kisana. Aku minta sebaiknya kau menyerah saja. Kita akan dapat berbicara dengan baik. Kau akan dapat bertemu dengan Kilurah Singaluih di Mataram, karena agaknya kau dan Kilurah berasal dari sumber kekuatan dan kuasa yang sama. Aku menduga bahwa kau telah mendapat perintah untuk melakukan tugas. Tetapi seperti Kilurah Singaluih, maka meskipun ia mengatasnamakan dirinya sebagai bagian dari kekuatan dan kuasa di Madiun, tetapi apa yang dilakukannya adalah di luar tanggung jawab panembahan Madiun. Kau pun agaknya telah berbuat demikian. Yang kau lakukan sama sekali tidak diketahui apalagi ditugaskan oleh panembahan Madiun. Anak iblis geramerang itu kau memang harus dibunuh. Kau sudah menghina aku bukan saja dengan perbuatan, tetapi juga dengan kata-kata itu. Gelagah putih telah benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, maka ketika kemudian pemimpin dari orang-orang yang datang itu meloncat sekali lagi dengan jari-jari yang di ujungnya kuncup merapat mengarah ke dadanya, ia pun dengan cepat telah bergeser. Namun gelagah putih masih juga merasa sambaran angin yang menerpa tubuhnya. Ternyata orang itu telah benar-benar menjadi marah. Ia tidak lagi memberi kesempatan kepada gelagah putih untuk mempersiapkan dirinya. Dengan serta-merta orang itu memburu. Beberapa kali tangannya terayun mengarah ke dada, sedangkan kakinya berloncaran dengan cepatnya. Dengan demikian maka gelagah putih harus menyesuaikan diri. Ia menyadari bahwa lawannya telah melepaskan tenaga cadangannya bahwa agaknya sudah hampir sampai ke puncak. Karena itu, maka ia pun tidak boleh lengah. Ketika serangan orang itu datang memburunya bagaikan angin putaran, maka gelagah putih tidak membiarkan dirinya sekedar menjadi sasaran. Karena itu, maka ia pun telah meningkatkan kemampuannya. Ketika serangan lawannya datang membadai, maka ia pun bergeser menghindar. Angin yang menyambar tubuhnya terasa bagaikan menghanyutkan pakaiannya. Namun demikian lawannya itu bersiap untuk menyerangnya pula. Maka kaki gelagah putih telah lebih dahulu terjulur ke lambungnya. Demikian cepatnya, sehingga orang itu tidak menyangka sama sekali. Karena itulah, maka tiba-tiba orang itu sudah terlempar beberapa langkah dan terbanting jatuh. Kaki gelagah putih ternyata telah melontarkannya dengan keras. Terasa betapa sakitnya punggung orang itu. Tetapi ia masih juga sempat melenting berdiri dengan sigapnya. Dengan menggeretakan giginya ia berusaha untuk mengatasi rasa sakitnya. Gelagah putih memang tidak memburunya. Ia masih berdiri tegak sambil memandangi lawannya yang kesakitan. Sementara itu, orang yang bertubuh agak gemuk itu merasa heran. Begitu mudah ia menguasai anak itu. Namun ternyata kemudian ia berhasil mengenai dan bahkan melemparkan pemimpinnya sehingga jatuh terbanting di batu-batuan padas. Selagi orang itu keheranan, tiba-tiba terdengar suara gelagah putih. Hi, kenapa kau menjadi bingung? Orang yang agak gemuk itu tergagap. Sementara itu gelagah putih berkata pula jangan pergi. Lihatlah apa yang akan terjadi. Orang itu sama sekali tidak menjawab. Sementara itu pemimpinnya benar-benar telah dibakar oleh kemarahan. Dengan suara yang bergetar ia berkata ilmu dari iblis manakah yang telah kasadap itu. Hi, gelagah putih tersenyum. Katanya aku tidak pernah berhubungan dengan iblis yang manapun juga. Baru sekarang aku mendapat kesempatan untuk bertemu dengan iblis itu. Kata-kata gelagah putih terputus. Orang itu tiba-tiba saja telah meloncat menyerang dengan garangnya. Tangannya terayun deras sekali. Tetapi gelagah putih telah memperhitungkannya. Dengan sigap ia pun telah bergeser menghindar. Tidak meloncat terlalu jauh dari sambaran tangan lawan sebagaimana dilakukan ketika ia melawan orang yang agak gemuk itu. Namun dengan serangan itu terayun, maka gelagah putih telah menyusul dengan serangannya pula. Namun lawannya melihat gerak gelagah putih. Dengan menggeliat ia berhasil mengelakannya, meskipun ketika kakinya berjejak di tanah, keseimbangan agak terganggu. Tetapi ketika gelagah putih akan memanfaatkan kesempatan itu, orang itu telah melenting surut. Demikian ia berdiri tegak, maka ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian pertempuran di antara mereka pun telah menyala pula. Semakin seru. Namun justru setelah gelagah putih bertempur, Agung Sedayu dan gelagah putih sama sekali tidak mencemaskannya lagi. Mereka mengerti bahwa gelagah putih telah memiliki bekal ilmu yang tinggi, meskipun ia masih memerlukan waktu yang cukup untuk lebih mengenali tataran-tatarannya. Sebenarnya lah, bahwa gelagah putih masih selalu berusaha mengendalikan dirinya. Namun demikian, ternyata bahwa lawannya telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Bahkan kemudian gelagah putih mulai merasakan bahwa lawannya telah merambah kepada ilmunya yang diandalkannya. Dengan demikian, maka terasa kecepatan gerak lawannya justru menurun. Tetapi tata geraknya menjadi lebih mantap dan berat. Sekali-sekali kakinya bagaikan terhunjam jauh ke dalam bumi. Gelagah putih pun segera menyesuaikan dirinya. Ia tidak boleh dihancurkan oleh kekuatan lawannya. Benturan-benturan yang kemudian terjadi memang memberikan kesan kepada gelagah putih, bahwa kekuatan lawannya sudah jauh meningkat. Ternyata bahwa pertempuran itu adalah satu kesempatan bagi gelagah putih untuk menilai tataran-tataran ilmunya. Ia dapat menambah dan mengurangi ilmunya menurut takaran-takaran yang dikehendakinya. Dengan demikian, maka gelagah putih tidak pernah berada di bawah kekuatan dan kemampuan lawannya. Betapa lawannya meningkatkan ilmunya, maka gelagah putih pun telah melakukannya pula. Dalam benturan kekuatan di saat gelagah putih menangkis serangan lawannya yang masih saja mengarah ke jantung, terasa oleh lawannya tangan anak muda itu bagaikan sepotong besi baja. Yang menjadi semakin heran adalah orang yang agak gemuk yang berdiri dengan mulut ternganga di luar arna. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Orang yang disebut kilurah itu akhirnya tidak dapat menahan diri lagi. Namun justru karena itu ia meloncat surut. Kedua tangannya tiba-tiba saja telah dikembangkan dengan jari-jari yang terkembang pula. Gelagah putih tertegun melihat lawannya yang seakan-akan telah berubah menjadi bara. Meskipun hanya sekejap. Namun ketika kemudian orang yang dihadapinya itu telah berujud sebagaimana wujudnya semula, gelagah putih menyadari bahwa lawannya telah mengetrapkan ilmu puncaknya. Menurut penilaian gelagah putih, maka orang itu akan mampu memanfaatkan inti kekuatan api, sehingga sentuhan-sentuhannya akan dapat membakar. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Ia memiliki kemampuan yang akan dapat melampaui kemampuan lawannya. Ia tidak saja dapat membuat dirinya bagaikan menjadi bara, tetapi ia dapat melontarkan kekuatan api itu kesasaran pada jarak tertentu. Tetapi gelagah putih tidak melakukannya. Ia tidak ingin dengan serta-merta menyelesaikan pertempuran itu. Namun ia akan mencoba menilai ilmunya sendiri setapak demi setapak. Karena itu, maka gelagah putih tidak menghempas lawannya dengan api atau dengan prahara atau dengan kekuatan ilmu sadewa yang dasyat yang mampu dilontarkannya dari jarak tertentu tanpa sentuhan wadak, yang semuanya menjadi semakin tinggi tingkatnya karena dilandasi oleh kekuatan yang mengalir dari raden rangga ke dalam dirinya. Tetapi gelagah putih mempergunakan kekuatan air yang dapat disadapnya. Sekedar untuk mengatasi panasnya api di tubuh lawannya yang membara. Demikian kuatnya gelagah putih menyerap kekuatan air sampai kepada jenisnya, maka permukaan tubuhnya pun menjadi bagaikan membeku seperti minyak di musim berdiding. Bahkan jauh lebih dingin dari itu. Dengan keadaannya itulah gelagah putih kemudian menunggu serangan lawannya. Lawannya sama sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada diri gelagah putih. Ia merasa bahwa dengan kemampuan puncaknya itu, ia akan dengan cepat menyelesaikan anak muda yang dianggapnya terlalu sombong itu. Selangkah demi selangkah ia mendekati gelagah putih. Kemudian dengan garang orang itu meloncat sambil mengayunkan tangannya. Tetapi jari-jari tangannya tidak lagi lurus dan kuncuk pada ujungnya untuk mematuk dada dan mematahkan tulang-tulang rusuknya. Kemudian menarik jantungnya, tetapi tangannya terbuka dengan jari-jari merapat. Dengan derasnya orang itu memukul dari gelagah putih dengan sisi telapak tangannya itu. Tetapi sasaran itu tidak penting bagi lawan gelagah putih. Ia telah memperhitungkan bahwa lawannya akan mengelak, sehingga ia harus membuat serangan beruntun sehingga pada satu saat terjadi beruntun jika gelagah putih terpaksa menangkis serangannya karena ia tidak mampu mengelak lagi. Atau bahkan seandainya gelagah putih harus menyerangnya kembali dan mengenainya.